Degup, degup, degup. Genderang perang berbunyi bagai detak jantung. Seluruh alam abadi pusat tampaknya disuntik dengan kehidupan baru, kembali ke kondisi puncak. Api hangat di udara adalah api kelahiran kembali nirvanik. Bila digunakan pada cufeng, dia bisa hidup abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bila digunakan pada alam abadi pusat, dia bisa memulihkan semua kekuatannya yang terkuras, sama seperti saat dia tidak pernah jatuh ke dunia fanah. Di telinga Zhang Fan dan yang lainnya, mereka seakan mendengar kesadaran alam abadi pusat bersorak dan melompat ke girangan. Kekuatan yang melonjak itu terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian memperkuat mereka, dan alam abadi pusat, yang secara bertahap runtuh di bawah tekanan olah dewa Panteon, memadat dan bersatu kembali. Bagian lainnya berubah menjadi kabut dan meresap ke dalam pengadilan surgawi, awan para abadi, para raja suci, para raja dukun, dan kong utian. Seketika, para prajurit pengadilan surgawi meraung, awan abadi mengisi putaran baru seni abadi, kekuatan para raja suci dan raja dukun meroket, dan kekuatan lima elemen memenuhi sekeliling. Tak satu pun dari mereka adalah eksistensi nyata. Mereka hanyalah sepotong roh abadi dan jejak yang tak dapat dihancurkan yang hanya dapat diwujudkan dengan kekuatan alam abadi pusat. Sekarang kekuatan alam abadi pusat meroket, kekuatan mereka juga meroket. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan tiba-tiba meletus, melawan Panteon Divine Hall. Chu Feng. Suara lembut dan serak itu terdengar lagi. Suara Daemon Soverein dipenuhi dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Suara itu pada dasarnya bisa berubah menjadi api yang nyata dan membakar segalanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi ingat, jika suatu hari aku menghancurkan dunia dan membangun kembali alam semesta, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dengan kekuatanku yang setara dengan Kaisar Daemon pertama. Apa yang terjadi hari ini telah membuatmu ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupmu dalam kurungan. Kaisar Daemon pertama dapat menekanmu selama sejuta tahun, jadi aku dapat menekanmu selama jutaan, miliaran tahun. Apakah kau percaya padaku? Apakah Chu Feng memercayainya? Tidak ada yang tahu. Sejak dia muncul, dia melirik matahari yang gelap untuk pertama kalinya. Dia sama sekali tidak memiliki emosi. Setelah itu, dia melirik Huang Yu dan Kong Wu Tian untuk terakhir kalinya sebelum mendesah muram lagi. Sosoknya perlahan memudar. Kelompok penguasa pertama sejak dunia diciptakan benar-benar memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kami, para junior, bahkan tidak bisa berharap untuk mengejar mereka. Dengan kemunculan Chu Feng, keadaan pun berubah. Zhang Fan dan para dewa iblis lainnya akhirnya pulih dari tekanan istana Pantheon. Baru pada saat itulah mereka punya mood untuk membahas Chu Feng. Dewa-dewa Fumo menatap sosok Phoenix pertama yang perlahan memudar di langit dan berkata dengan kecewa, Phoenix pertama tertinggi tidak dianggap kuat di antara seniman bela diri tertinggi, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Memikirkan kekuatan senior, aku benar-benar malu. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, menyebabkan dewa-dewa Fumo menahan emosinya. Bukankah karena kaisar iblis generasi pertama itu? Menatap ke arah sumber suara, dia melihat Raja Kera Besar bersandar pada batang logam. Matanya yang merah menyala dipenuhi dengan niat bertarung, dan sepertinya dia ingin terbang ke langit dan menghantamkan batangnya. Dia tidak peduli siapa lawannya, dan dia hanya ingin bertarung. Kaisar Iblis Generasi Pertama Dewa Fumo Terdiam Kengerian kaisar iblis generasi pertama menyelimuti seluruh alam abadi kuno tertinggi dan mengalahkan semua paragon yang telah ada sejak dunia dibuka. Benar-benar tidak ada cara untuk berdebat atau berdebat. Para dewa spiritual manusia jelas tahu bahwa apa yang dikatakan Raja Kera Besar adalah demi para daemon, tetapi mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa setiap kata itu benar. Mereka tidak dapat berkata apa-apa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Ia menunjuk ke langit dan berkata, situasi telah berubah. Bahaya baru saja datang, jadi jangan berkutat pada masalah masa lalu. Mereka melihat ke arah yang ditunjuknya, dan benar saja, mereka melihat Pantheon Divine Hall yang terasa sangat berat dan tak terhentikan, akhirnya berhenti menghancurkan segalanya untuk pertama kalinya. Phoenix Pertama Aku akan mengingatmu Suara daemon exalt yang feminin namun penuh amarah bergema di sekelilingnya. Sosok Phoenix Pertama telah menghilang dari langit sejak lama. Kalian para junior. Setelah hening sejenak, matahari gelap bergerak dan melayang di atas Pantheon Divine Hall, samar-samar menyatu dengannya. Karena kau sudah sampai di sini, maka kau bisa mati bersama dunia abadi pusat. Jika kau bisa bertahan hidup, maka temuilah aku di dunia roh. Hahaha, dunia roh menggantikan dunia abadi. Sungguh kekanak-kanakan. Dunia sembilan provinsi. Sungguh lelucon. Jika kau selamat dan tidak terburu-buru untuk mati, kau mungkin cukup beruntung untuk melihatku menghancurkan dunia dan menghidupkan kembali alam semesta. Aku akan muncul kembali di Tanah Tandus Purba dan menjadi Kaisar Daemon pertama. Hahaha. Di tengah gelak tawamania, bunga terate hitam bermekaran di langit, di atas dan di bawah tanah alam surgawi pusat. Terate hitam itu seakan menyeret seluruh dunia Dewa Pusat ke jalan kehancuran. Awalnya, saat matahari gelap menghilang, matahari merah hendak bersinar, tetapi terhalang oleh kabut tebal terate hitam. Tidak ada lagi cahaya, yang ada hanya kegelapan abadi. Hujan yang suram dan dingin turun dari kabut, menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Hujan dingin turun, dingin menusuk tulang dan menggetarkan jiwa. Dunia seakan menangis, dan semua makhluk hidup meratap. Inilah kiamat dunia. Terate hitam menutupi tanah, dan matahari gelap melayang di langit. Kengerian Daemon Exalt dari zaman purba muncul kembali di dunia. Saat kabut terate hitam saling tumpang tindi, Pantheon bergetar hebat. Ia perlahan bangkit bersama matahari yang gelap, perlahan meninggalkan dunia abadi pusat. Melihat ini, Zhang Fan dan yang lainnya menghela nafas lega. Kemudian, wajah mereka menjadi gelap. Bahaya Pantheon menghancurkan dunia Dewa Pusat dengan satu serangan telah berlalu. Namun, dunia Dewa Pusat telah kehabisan potensi dan berada dalam kekacauan total. Itu juga merupakan upaya terakhir Daemon Exalt, yang mendatangkan kengerian kiamat dunia. Itu tidak dapat diubah lagi. Dunia sentral imortal telah tamat. Lalu bisakah kita yang ada di sana bertahan? Apa yang dapat kita lakukan? Semua orang bertanya pada diri mereka sendiri, dan hati mereka terasa berat. Zhang Fan Saat Zhang Fan merenung sambil mengerutkan kening, suara feminin khas Daemon Exalt mencapai telinganya. Dia melihat sekeliling, tetapi mahamayuri king dan yang lainnya tidak merasakan apapun. Jelas, suara itu ditujukan pada satu orang. Huff! Daemon Exalt, apa yang harus kita bicarakan? Zhang Fan tidak terkejut. Dia mendengus dingin, dan suaranya langsung bergema di jiwanya. Aku gagal membunuhmu dan dunia abadi pusat bersama-sama hari ini karena aku meremehkan kesadaran dunia abadi. Bahkan setelah sejuta tahun, metode Raja Daemon pertama masih cukup untuk membuatku mundur. Aku harus mengakui kekalahan. Namun, situasi umum dunia tidak dapat dibalik. Sejak dunia diciptakan, telah terjadi tiga era dan tiga kesengsaraan. Yang pertama adalah kelahiran seorang penguasa. Ia mengobarkan perang di Padanggurun dan membangun dunia. Banyak era merupakan awal dari perang dan pembantaian. Era ini awalnya adalah era para penguasa, masa kesengsaraan besar di dunia. Aku tidak pernah menyangka Raja Daemon pertama akan muncul entah dari mana dan mengalahkan semua penguasa, lalu menghentikannya dengan paksa. Yang kedua adalah berdirinya pengadilan surgawi, dan para dewa Daemon menguasai dunia. Raja Daemon pertama membunuh para penguasa, kesengsaraan suatu era, menjadi karakter utama era kedua dan kesengsaraan kedua. Namun, dia tiba-tiba menghilang, dan pengadilan surgawi para dewa Daemon tidak memiliki pemimpin. Pengadilan itu nyaris tidak dapat bertahan, dan pada akhirnya, para dewa menjatuhkannya dari tahtanya. Raja Daemon pertama, dengan kemunculan dan kepergiannya, menyebabkan dua era besar dan dua kesengsaraan besar sejak dunia diciptakan, yang bertentangan dengan tren umum. Mendengar ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona. Dalam keadaan linglung, dia seperti melihat Golden Crow terbang melintasi langit, dan First Daemon King sedang melihat ke bawah ke dunia. Menentang surga dan mengubah takdir. Dengan kekuatan satu serangan, dia mematahkan kekuatan Dao Surgawi. Kekuatan Raja Daemon pertama tak tertandingi di dunia. Dia menghela nafas dan menenangkan diri. Kata-kata dari Demon Venerable masih terngiang di telinganya. Yang ketiga adalah era para dewa, dan masa kesusahan para dewa. Aku berkorban banyak dan menggunakan banyak cara untuk menghancurkannya dengan paksa. Apa yang bisa dilakukan Raja Daemon pertama, aku juga bisa melakukannya. Hahaha. Wajah Zhang Fan sehitam air, dan dia membiarkan tawa liar itu bergema. Akhirnya, dia tertawa dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, tiga era dan tiga kesengsaraan. Lalu apa itu Demon Venerable sekarang? Jelas tujuannya adalah menghancurkan segalanya dan memulai yang baru. Akulah tokoh utama dunia ini, abadi dan tidak akan pernah mati. Hahaha. Tidak ada yang terhormat di dunia ini. Para dewa Daemon dalam masalah, para abadi menghilang, dan tidak ada lagi Raja Daemon pertama. Siapa yang bisa menghentikanku di dunia ini? Siapakah yang bisa menghentikanmu di dunia ini? Zhang Fan tersenyum dan mengulanginya tanpa sedikitpun ejekan. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, Lalu mengapa kamu merendahkan diri untuk mengatakan ini kepadaku, Yang Mulia Iblis? Yang Mulia Iblis, jika Anda benar-benar dapat datang dan pergi dengan bebas dan memperoleh kendali penuh atas Aula Suci Pantheon, bahkan jika para yang mulia masih hidup, para dewa iblis masih ada, dan para makhluk abadi muncul, apa yang dapat mereka lakukan? Bukankah kau mengatakan bahwa apa yang bisa dilakukan Raja Daemon pertama, kau, Sang Raja Iblis, juga bisa melakukannya? Lalu mengapa kamu peduli jika ada lebih banyak Raja Daemon pertama di dunia? Demon Venerable, apakah kamu cukup berani untuk menjawabku? Apa yang kamu takutkan? Setiap kata yang diucapkan Zhang Fan bagaikan pisau, dan tawa liar Sang Iblis Mulia pun terhenti. Merasakan kejanggalannya, sudut bibir Zhang Fan melengkung membentuk senyum tanpa ada yang menyadarinya. Ia berpikir dalam hati, sama seperti yang kupikirkan. Matahari teratai hitam milik Daemon Exalt dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakjubkan saat pertama kali muncul. Setelah itu, entah itu yang dikatakan oleh Raja Roda Cahaya dan yang lainnya atau apa yang dikatakan oleh Daemon Exalt sendiri, kehancuran dunia abadi tampaknya terkait dengannya. Akan tetapi, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi Daemon Exalt belum pernah benar-benar menunjukkan kekuatannya yang dahsyat hingga hari ini. Bahkan hari ini, selain serangan terakhir yang menyeret dunia abadi pusat ke jalur kehancurannya, semua hal lainnya disebabkan oleh kekuatan Aula Dewa Pantheon. Pasti ada beberapa batasan yang tidak diketahui pada Daemon Venerable yang mencegahnya menjadi seperti para Supremes, Daemon Gods, dan Immortals, yang dapat mengandalkan kekuatan mereka untuk bertindak gegabuh. Setelah hening sejenak, suara Feminine Daemon Exalt terdengar lagi. Tawanya yang liar dan merusak tidak terdengar lagi. Sebaliknya, suaranya terdengar dingin dan tenang. Zhang Fan, kamu benar-benar tidak sederhana. Jika kamu berhasil selamat, datanglah temui aku di Pantheon Divine Hall. Aku akan melawanmu secara pribadi. Saat itu, kau akan mengerti bahwa apa yang kau katakan hari ini sepenuhnya salah. Aku akan menunggumu di Pantheon Divine Hall. Dengan itu, Aula Suci Pantheon menerobos penghalang dunia dan lenyap sepenuhnya dari dunia abadi pusat. Hmm. Zhang Fan yang sedari tadi memperhatikan, tiba-tiba berteriak kaget. Sebelumnya, semua perhatiannya telah tersita oleh Phoenix pertama, Daemon Exalt, dan Pantheon Divine Hall, jadi dia tidak memperhatikan detailnya. Sekarang, saat Pantheon Divine Hall menerobos penghalang, Zhang Fan menemukan bahwa permaisuri Phoenix dan Huang Yu tidak lagi berada di bawah matahari yang gelap. Dia, Zhang Fan melepaskan kesadarannya dan mengamati sekelilingnya. Apakah dia ada di dunia abadi pusat? Berbagai kekuatan mengamuk. Dunia abadi pusat apokaliptik dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Bahkan kesadaran Zhang Fan yang kuat tidak dapat menembusnya. Permaisuri Phoenix dan Huang Yu tidak terlihat dimanapun. Tak lama kemudian, Zhang Fan dan yang lainnya tidak lagi punya waktu untuk peduli pada permaisuri Phoenix. Tekanan tak terbatas tiba-tiba menyelimuti mereka. Oh tidak. Ekspresi Raja Mahamayuri, Dewa-dewa Fumo, manusia abadi, dan bahkan Raja Daemon semuanya berubah. Daemon Exalt telah mundur, dan Pantheon Divine Hall berada jauh. Namun, bagi mereka, teror yang sebenarnya baru saja tiba. 1332 Oh tidak. Ekspresi Zhang Fan dan yang lainnya berubah. Para Demon Venerable telah mundur ke Kuil Dewa, tetapi itu baru permulaan. Bagi mereka, teror dan bahaya yang sebenarnya baru saja tiba. Di alam surgawi pusat, masih gelap. Tidak hilang bersama matahari gelap klan iblis atau bayangan Kuil Dewa. Seolah-olah bunga terate hitam yang mekar telah melahap semua cahaya. Dalam kegelapan, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan menyebar. Yang ramping seperti cambuk panjang, dan yang lebih tebal seperti manusia dan binatang. Mereka melayang di antara langit dan bumi, dan terdengar suara samar-samar dari hantu dan dewa. Ketika suara asing itu memasuki telinganya, dia merasakan kebencian yang tak terlukiskan, yang tidak dapat lagi diatakan, dan tiba-tiba kebencian itu meledak. Alam surgawi pusat adalah tempat dao kita berada. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kita mengambil risiko untuk masuk, tetapi mengapa para Demon Venerable datang dan menghancurkan dunia? Kami berkultivasi dengan keras, dan roh primordial kami telah lengkap. Kami abadi. Mengapa tidak ada jalan ke depan? Dari apa yang terjadi di depan mereka hingga masa lalu, segala macam hal remeh yang tidak mereka pedulikan tiba-tiba tergali dari kedalaman ingatan mereka, seolah-olah telah ditekan secara paksa selama ribuan tahun. Kebencian yang kuat tidak dapat dilampiaskan, dan mereka ingin meraung ke langit dan menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka. Kebencian, 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 benci, 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 bunuh. Ketika semua kebencian dan kekesalan akhirnya berubah menjadi kata, bunuh, dengan bunyi, dong, lonceng perunggu pun berbunyi, memberi peringatan pada dunia. Ah! Para Dewa Roh Manusia dan Raja Iblis Kuno semuanya terbangun dengan kaget. Memikirkan pikiran-pikiran sebelumnya, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin dan berseru, kita beruntung. Pada saat itu, para Dewa Roh dan Raja Iblis yang telah berkultivasi puluhan ribu tahun hampir menjadi iblis. Mereka bukan setan, tetapi setan kegilaan. Kalau benar-benar dibiarkan berkembang maka tidak akan ada lagi Roh Abadi dan Raja Iblis di dunia ini, yang ada hanya iblis kegilaan yang menghancurkan segalanya. Terima kasih atas bantuanmu, Donghuang. Dewa Fumo dan Raja Mahamayuri mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama manusia dan setan. Pada saat ini, Zhang Fan memiliki awan kuning di atas kepalanya, dan dia memegang lonceng Donghuang di tangannya. Lonceng Donghuang masih bergetar, seolah suara lonceng itu tidak dapat memuaskannya, dan ingin terbang ke sembilan surga untuk membunyikan lonceng itu. Kita bersatu untuk menghadapi dunia luar bersama-sama. Apa yang saya lakukan hanyalah sebuah isyarat. Semua orang, kalian tidak perlu bersikap begitu sopan. Zhang Fan menganggup dan berkata dengan tulus. Kata-katanya tidak diucapkan tanpa sengaja. Dewa-dewa Fumo dan Raja Merakroda berpikir keras saat mendengar kata-katanya. Mereka langsung mengerti dan saling memandang sebelum menganggup tanda mengerti. Setelah itu, mereka berdua berkomunikasi dengan manusia abadi dan Raja Monster. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri ketika dia melihat ini. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tersentak. Alasan mengapa dia tidak terpengaruh sekarang adalah karena perlindungan kimerit hitam kuning dan penindasan istana Kerajaan Timur. Tapi, Zhang Fan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, mengapa beberapa dari mereka begitu terpengaruh. Raja Merak dan Raja Dewa Fumo mungkin bisa membebaskan diri dengan kekuatan mereka sendiri, dan Ji Mo Zi mungkin terpengaruh oleh teknik kultifasinya, tetapi dia seharusnya bisa bangun. Adapun yang lainnya, mereka jelas tidak beruntung. Hati Zhang Fan dipenuhi dengan kecurigaan. Dia melihat ke atas dan melihat bahwa ada semakin banyak untayan kihitam di langit. Mereka seperti ratusan juta benang hijau yang tak berujung. Mereka seperti ikan di air di kabut rata hitam, yang menutupi seluruh alam surgawi pusat. Kihitam inilah yang telah berubah menjadi benang dan menyebabkan kejadian sebelumnya. Ya ampun, apa itu? Nyaris membunuhku, Pak Tuasun. Ketika Raja Mahamayuri dan Dewa Dewa Fumo tengah berkomunikasi dengan yang lainnya, Raja Kera Besar bersandar pada tongkat logamnya dan berbaring di atasnya, sambil terengah-engah. Kera yang ganas ini memiliki kehidupan yang mulus. Ia menang hanya dengan kekuatan dan tidak mengolah pikirannya. Niat bertarungnya tak tertandingi, jadi ia paling mudah terpengaruh oleh hal seperti ini. Jika berhadapan dengan musuh, dibawah semangat juang yang mengerikan, kera yang ganas itu akan seperti Zhang Fan yang diselimuti ki kebajikan, tidak dapat diserbu oleh kejahatan eksternal. Namun, dalam keadaan normal, ia paling takut dengan metode seperti itu. Ketakutan yang masih ada di wajah Zhang Lei Gongnya jelas bukan akting. Raja Kera Besar seperti itu, tetapi manusia abadi dan Raja Monster lainnya tidak. Raja Ruba Ekor Sembilan membelai jenggotnya dan juga tampak takut. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kemampuan alami yang terbentuk dari kebencian yang terkumpul di alam surga Wipusat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu terkondensasi menjadi energi dunia. Jika kau ingin menamakannya, kau bisa menyebutnya kebencian terhadap penampilan. Betapa bencinya penampilan, Zhang Fan dan yang lainnya menganggup dan berkata, itu nama yang bagus. Raja Ruba Ekor Sembilan benar-benar Raja Monster yang hebat. Dia memahami esensinya hanya dengan satu kalimat. Itu memang bukan kemampuan biasa untuk memengaruhi Raja Monster dan manusia abadi seperti ini. Alam Surgawi Pusat telah ada selama lebih dari satu juta tahun. Alam ini telah melewati tiga era, pengadilan Surgawi Dewa Daemon Primordial, Alam Surgawi Dewa Abadi, dan Alam Surgawi Roh. Dalam jutaan tahun ini, ada banyak sekali kekuatan yang telah mati di sana. Dari generasi pertama supremasi ketika dunia diciptakan hingga Dewa Daemon dan Dewa Abadi, Dewa Roh dan Raja Daemon, itu termasuk kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras di dunia. Baik itu supremasi, Dewa Daemon dan Dewa Abadi, atau Dewa Roh dan Raja Daemon, siapa di antara mereka yang tidak sombong dan angkuh saat mereka berkultivasi hingga ke alam mereka. Mereka ingin hidup selama dunia dan menjadi abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kesal saat mereka meninggal? Tidak merasa kesal? Mungkin itu bukan apa-apa jika mereka sendirian. Namun, setelah mengumpulkan banyak orang selama sejuta tahun, ditambah dengan akumulasi kebencian dari miliaran makhluk hidup, tiba-tiba meletus dan menjadi kebencian terhadap pandangan yang dapat mengancam para Dewa Roh dan Raja-Raja Iblis. Mereka kini telah siap. Bagaimanapun, mereka adalah sosok yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Bahkan Raja Kera Besar, yang memiliki kultivasi mental terlemah, nyaris tidak dapat menenangkan pikirannya dalam kebencian terhadap tatapan. Kalau begitu, dengan waktu untuk berpikir, sebuah pikiran yang tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di benak setiap orang. Kesadaran alam surgawi pusat, itu. Setelah secara pribadi menyaksikan kesadaran alam abadi pusat berjuang untuk bertahan hidup, benar-benar membangkitkan sejumlah besar kekuatan dan dengan paksa memukul mundur Diamond Exalt dan Pantheon Divine Hall, Zhang Fan dan yang lainnya tidak lagi berani meremehkannya. Sekarang setelah mereka tenang, mereka menemukan bahwa kesadaran alam surgawi telah sepenuhnya menghilang. Kesadaran itu tidak lagi mengalir di sungai Skyfall, dan kesadaran itu tidak lagi memenuhi dunia. Dunia yang luas itu sunyi senyap. Kesadaran alam surgawi pasti sedang tertidur. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Semuanya, kita dalam masalah besar. Semua orang mengangguk. Mereka juga telah menemukan ini. Kesadaran alam surgawi yang telah meletus dengan kekuatan tak terbatas dan mengalahkan Diamond Venerable telah tertidur lelap. Alasan mengapa dikatakan berada dalam tidur nyenyak adalah karena keberadaan kuno seperti alam surgawi pusat dapat tetap ada selamanya selama alam surgawi tersebut tidak hancur. Ya, kita dalam masalah besar. Wajah Dewa Fumo dipenuhi dengan kepahitan. Dia menatap kekejauhan dan berkata dengan suara rendah. Agar bisa berkultivasi hingga ke tingkat mereka dan hidup selamanya di dunia, bagaimana mungkin ada orang yang benar-benar bodoh. Semua orang tampak serius. Mereka semua mengerti apa yang dimaksud Dewa Fumo. Pengadilan surgawi kabut hampa, awan abadi, Raja Magus Kaisar Suci, dan Dewa Iblis Merak yang telah bertarung bersama dalam kehampaan tampaknya memiliki kekuatan tolak di antara mereka. Mereka tiba-tiba terpisah atau saling mendekati. Dengan tindakan mereka, aura berat menekan seluruh alam surgawi pusat dan membuatnya bergetar. Harimau buas yang dilepaskan dari kandang pasti akan meraum jauh ke dalam pegunungan. Akan lebih sulit lagi untuk menjebak mereka kembali ke dalam kandang, belum lagi kesadaran alam surgawi benar-benar sunyi dan tertidur lelap. Dengan kata lain, keberadaan kuat yang dilepaskan oleh kesadaran alam surgawi di masa krisis tidak lagi terkendali. Tanpa perlu berpikir, Zhang Fan dan yang lainnya tahu betapa mengerikannya mereka saat mereka kehilangan kendali dan berbagi tujuan yang sama. Rasa dingin mengalir dari kepala hingga kaki seperti air dingin. Pada saat ini, Demon Venerable mundur dari kuil dewa dan Chang Hen meletus. Hanya dalam beberapa saat, penampilan alam surgawi pusat yang besar telah berubah total. Tumbuhan asli, mata air asli, batu-batu aneh, awan roh yang mengambang, ikan-ikan yang berenang di sungai, dan kemakmuran yang berkembang. Semuanya tidak lagi seperti dulu. Rumput dan pohon berubah menjadi tanah busuk, dan batu-batu aneh berubah menjadi pasir kuning atau diwarnai hitam dengan tinta, tampak seperti hantu yang ganas. Awan berubah menjadi awan gelap dan hujan dingin turun, tetapi hujan tidak ada lagi. Ikan yang berenang berubah menjadi tulang putih dan menghancurkan debu. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat bahkan sungai Heaven Span Kuno pun telah berubah menjadi keruh dan keruh. Tanpa adanya penekanan kesadaran alam surgawi, dampak negatif yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun telah meletus. Pemandangan alam surgawi tidak tampak seperti berada di dunia manusia. Satu-satunya pemandangan alam surgawi di tepi sungai yang menembus langit. Kata-kata ini masih terngiang di telinga mereka, tetapi tidak ada jejaknya lagi. Jika di lain waktu, Zhang Fan dan yang lainnya mungkin akan berhenti di tepi sungai dan kecewa. Namun, saat ini, mereka tidak bisa bersikap begitu boros. Dalam sekejap, Zhang Han berubah menjadi naga hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti naga dengan sifat iblis, menyerbu ke segala arah. Di sekitar masing-masing naga iblis, muncullah iblis humanoid. Seolah-olah tubuh raksasa mereka terkondensasi dari miliaran kebencian dan dendam yang tak kunjung padam. Wuss! Sebelum naga iblis tiba, angin dingin bertiup, membuat semua orang merasa kedinginan, seolah-olah mereka telah jatuh ke sembilan neraka. Alam surgawi pusat tidak berbeda dengan sembilan neraka. Jika keberadaan mengerikan di langit ditambahkan, itu akan lebih berbahaya daripada sembilan neraka. Biar aku saja. Pada saat itu, pangeran iblis ekstrim, Chen Feng, tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan semua orang. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia menatap Dewa Fumo. Saat mata mereka bertemu, Dewa Fumo mengangguk padanya. Mem, lumayan. Zhang Fan menghela napas lega. Apa yang telah dilakukannya sebelumnya adalah berharap agar Dewa Fumo dan Raja Mahamayuri dapat berkomunikasi dengan para Dewa Manusia dan Raja Monster yang tidak sependapat. Jika tidak, tidak seorang pun akan dapat lolos dari bahaya. Apa yang dilakukan pangeran iblis ekstrim Chen Feng tidak diragukan lagi merupakan isyarat dari manusia abadi. Di pihak Raja Iblis, meskipun Raja Kera Besar dan yang lainnya tampak tidak yakin, mereka tidak mengejek atau bertengkar karenanya. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk saat ini. Setelah pangeran iblis ekstrim Chen Feng berbicara, dia tidak lagi peduli dengan orang-orang di belakangnya. Dia setenang laut dan membuka lengannya, seolah-olah dia ingin memeluk naga iblis yang sedang mengaum dengan gila. Sifat iblis tidaklah jahat, semua orang salah. Sama seperti saat canggih muncul, sebuah lagu panjang yang membuat rock primordial seseorang gelisah keluar lagi dari tubuh pangeran iblis ekstrim. Bedanya, yang bernyanyi dengan keras bukan dia. Sebaliknya, getaran yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan berkumpul membentuk lagu ini. Ledakan. Pada saat lagu mencapai puncaknya, terdengar suara gemuruh. Setan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dada pangeran iblis ekstrim yang terbuka lebar. Lengannya yang terentang membentuk lingkaran pelindung tampak seperti mulut besar yang menelan dan memuntahkan setan. Hehehehe. Para hantu menangis dan para iblis tertawa. Para iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan dan menarik naga iblis yang tampak seperti kebencian. Dalam sekejap, para iblis menari-nari liar dan menutupi langit. Berdiri di belakang pangeran iblis ekstrim dan menyaksikan pemandangan ini, Zhang Fan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Menggunakan iblis untuk melawan iblis, menggunakan sifat iblis murni untuk melahap semua kebencian dan mengubahnya menjadi makanannya sendiri. Kekuatan sihir pangeran iblis ekstrim ini sungguh aneh. 1333. Mendesis. Di alam surgawi pusat, angin dan awan bergejolak. Gas hitam berkumpul menjadi pusaran, menyedot naga-naga iblis yang menerkam dari segala arah. Ada banyak iblis di dalam, mencabik-cabik dan menggigit, dan kebencian yang tak berujung meletus. Sesaat kemudian, pusaran itu tiba-tiba mengembun dan kemudian berputar ke arah yang berlawanan. Pada akhirnya, pusaran itu meledak dengan suara keras. Banyak yang musnah dan tertelan, membersihkan area yang luas dari kejernihan. Di tengahnya adalah Zhang Fan dan yang lainnya. Jimozi menggunakan teknik melahap kepala iblis dan menelan naga iblis, menyapu area dalam radius 100 mil. Saat dia berdiri di tengahnya dan melihat ke atas, dia langsung merasakan seluruh dunia menjadi jernih, bagaikan awan yang tersebar setelah hujan. Fiu! Extreme Devil Child menghela napas panjang. Ia melipat tangannya dan iblis itu kembali, masuk melalui pori-pori tubuhnya. Kemudian, ia terhuyung mundur dan wajahnya memerah. Ia menutup matanya dan tidak mengatakan apapun. Zhang Fan menatap orang ini dalam-dalam dan berpikir bahwa dia tidak sombong ketika mengatakan bahwa dia ingin bersaing dengan Raja Singa Biru di Lembah Raja Iblis sebulan yang lalu. Dengan kekuatan teknik melahap kepala iblisnya, dia mungkin benar-benar dapat bersaing dengan Raja Singa Biru. Bahkan dengan kemampuan mistis dan kekuatan Dharma Ji Mozi, dia tampaknya tidak mampu bertahan. Memendam kebencian dan dendam mungkin menjadi obat mujarab baginya, tetapi tanpa waktu untuk mencernanya, itu mungkin menjadi beban. Tanpa menyebut Ji Mozi untuk sementara waktu, Zhang Fan dan yang lainnya melihat kekejauhan sementara sekelilingnya masih bersih. Di kekosongan alam surgawi pusat, mereka melihat pemandangan permusuhan. Di istana surgawi kabut hampa, suara prajurit lapis baja dan genderang perang terdengar. Prajurit surgawi dan pengawal iblis menyerbu keluar. Awan abadi berkehendak, ki abadi terkumpul, seni abadi dipadatkan, dan teknik abadi dilepaskan. Seolah-olah asap dari zaman kuno telah naik lagi. Para dewa iblis dan dewa abadi saling berhadapan di langit. Di antara mereka berdua, ada mantra abadi yang dipatahkan dan prajurit lapis baja yang dihancurkan. Kaisar bijak duduk tinggi di singgah sana dan memandang rendah semua makhluk hidup. Kata-katanya adalah hukum dan tidak dapat dilanggar. Raja dukun berlutut di tanah dan hanya menundukkan kepala ke langit dan bumi. Dia pantang menyerah dan tidak mau mengalah. Pada zaman dahulu, Kaisar bijak melahirkan dewa iblis dan menciptakan dao dukun. Ia mengumpulkan pikiran orang-orang untuk memelihara dirinya dan memelihara dewa iblis. Sejak saat itu, ras manusia bangkit dan menjadi yang terdepan, dan ratusan ras di dunia akhirnya merebut kekuasaan dunia. Akan tetapi, di antara orang-orang kuno yang memorbankan diri mereka untuk menyediakan kebutuhan orang lain, akan selalu ada orang-orang yang tidak mau berlutut dan melayani, dan akan selalu ada orang-orang yang tidak mau dikorbankan. Selain itu, metode ilmu sihir memiliki kesadarannya sendiri. Pada akhirnya, hal itu memungkinkan orang-orang kuno untuk berjalan di jalur ilmu sihir baru yaitu menyembah langit dan bumi, dan akhirnya mencapai dao agung. Kaisar bijak dan Raja dukun adalah musuh selama puluhan ribu tahun. Pada akhirnya, kedua belah pihak kehabisan tenaga dan dikalahkan oleh para dewa. Keduanya diasingkan. Bagi Zhang Fan dan yang lainnya, kisah-kisah ini hanyalah cerita kering yang ditemukan dalam catatan kuno dan belum tentu benar. Namun, melihat bagaimana Kaisar Suci dan Raja dukun saling bersaing, mereka khawatir bahwa ini mungkin benar-benar terjadi. Dari era primordial hingga sekarang, meski hanya seuntai kemauan yang terkondensasi, tetap saja akan ada pertarungan hidup dan mati. Di bawah tatapan Zhang Fan dan yang lainnya, Kaisar Suci duduk tinggi di singgah sananya dan menatap Raja dukun. Cahaya kuning terang keluar dari matanya seolah-olah dia ingin menembus Raja dukun. Raja dukun bersujud di tanah. Busur pertama ditujukan kepada surga, busur kedua ditujukan kepada bumi, dan busur ketiga ditujukan kepada Kaisar bijak. Busur ini bukanlah busur penyerahan diri. Itu adalah semburan kekuatan pinjaman dari langit dan bumi. Pada saat itu, Zhang Fan seperti melihat melalui kehampaan dan melihat sepasang mata yang bangga. Dia melihat kepala yang selalu terangkat tinggi, dan suara bangga sepertinya bergema di telinganya. Kau tak pantas mendapat penghormatan dariku. Ledakan. Di antara Kaisar bijak dan Raja dukun, langit dan bumi bergejolak, berubah menjadi kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan, berguling kembali ke kedua sisi. Kalau saja yang bertarung adalah salah satu dari tujuh Kaisar bijak agung di era primordial, atau Raja dukun dari alam penyihir, barangkali itu hanya pendahuluan, dan setelah itu akan terjadi pertempuran yang menggemparkan dunia, cukup untuk menjungkir balikkan dunia. Namun, pada saat ini, kedua orang yang bertarung itu hanyalah ilusi yang dibentuk oleh seutas keinginan yang meminjam kekuatan dari sentral immortal realm. Di bawah serangan balik mereka, mereka terkoyak dan berubah menjadi badai kehancuran yang kacau. Di dunia tujuh Kaisar, ada pintu perunggu yang diukir dengan Kaisar Suci dan Dewa Iblis. Pintu itu mencatat aktifasi Kaisar Suci, dan orang-orang zaman dahulu memakan daging mentah dan minum darah hingga mencapai puncak dunia. Di alam penyihir, ada pintu batu dengan darah hitam, dan pemandangan ratusan juta orang mengorbankan diri mereka sendiri, semuanya demi bertahan hidup. Kedua pintu itu pecah dengan suara keras. Di pintu masuk yang menghubungkan kedua dunia, badai kehancuran terbentuk, dan pusaran air muncul. Kekuatan Kaisar Suci dan Raja Dukun saling terkait, dan kekuatan langit dan bumi dari era primordial menyebar. Kedua lorong besar itu untuk sementara saling menahan, untuk sementara tertutup, dan tidak seorang pun tahu kapan mereka akan benar-benar terbuka. Agaknya, ketika saat itu tiba, Kaisar Suci dan Dewa Iblis akan turun, dan Raja Dukun serta Prajurit Dukun akan menghancurkan segelnya. Pada tahun-tahun terakhir era primordial, ketika para dewa berada di puncak kejayaannya, dua kekuatan besar yang dibuang oleh para dewa hendak kembali ke dunia. Mendesis. Zhang Fan dan yang lainnya menyaksikan dengan mata terbelalak saat pemandangan yang mengejutkan itu terungkap dan berakhir. Mereka menyaksikan bentrokan dua kekuatan paling kuat di alam purba, dan pada saat yang sama, menghela nafas lega. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir diserang dari segala sisi saat menghadapi dua keberadaan yang mengerikan di langit, dunia tujuh Kaisar dan alam sang penyihir. Sementara Kaisar Suci dan Raja Dukun sama-sama terluka, pertempuran antara pengadilan Kekaisaran Kabut Kekosongan dan Awan Abadi juga telah mencapai momen yang paling krusial. Di atas istana Kekaisaran Voight Fog, puluhan sosok samar muncul. Ketika mereka melihat ke atas, kekuatan langit dan bumi menyapu, berubah menjadi gelombang mengerikan yang menyapu, dan bergegas menuju Awan Abadi. Pada saat yang sama, Awan Abadi bergetar, dan Ki Abadi tiba-tiba meledak, berubah menjadi pedang surgawi yang membelah Awan, ujung pedang itu berkelebat, menunjuk ke arah istana Kekaisaran Kabut Kekosongan. Gemuruh. Seluruh langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua suara ditelan. Kemudian, meledak seribu kali, dan gemuruh keras itu seperti rantai guntur yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Huff. Zhang Fan dan yang lainnya mengerang, lalu mundur beberapa langkah. Kekuatan roh primordial mereka meledak, dan memblokir akibat mengerikan dari serangan itu, dan mereka saling memandang dengan kaget. Jika serangan dari kedua belah pihak mendarat pada mereka, hanya akan ada satu hasil, kematian. Tidak seorang pun yakin bahwa mereka dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Ketika suara gemuruh itu memudar, dan asap yang menghalangi pandangan mereka pun menghilang, mereka mendongak, dan istana Kekaisaran Kabut Kekosongan dan Awan Abadi tampak sangat berbeda. Kedua belah pihak tampaknya tidak mampu menahan serangan balik dari serangan habis-habisan. Di Istana Kekaisaran Void Fog, suara tentara dan genderang semuanya menghilang, dan istana yang berkedip-kedip menjadi kabur, dan sosok-sosok itu memudar. Awan Abadi menjadi kabur, dan pikiran di dalamnya melemah, menjadi agak transparan, seolah-olah telah menghabiskan kekuatan yang tak terbatas dan melemah untuk sementara waktu. Istana Kekaisaran Void Fog dan Immortal Cloud tidak lagi berada di posisi semula, dan jarak mereka lebih dari 10 ribu mil. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan untuk sesaat, terjadi keheningan. Apakah mereka akan terus menyerang? Zhang Fan dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan tenang, tetapi mereka tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, ini hanyalah kondensasi dari pikiran kedua belah pihak, dan bukan Dewa Iblis dan Dewa Abadi yang sebenarnya. Mereka tidak dapat dinilai dengan akal sehat, dan hanya obsesi yang paling mendasar yang dapat menentukan tindakan mereka. Ketika atmosfer langit dan bumi membeku karena konfrontasi antara kedua belah pihak, cahaya lima warna meledak, dan teriakan menyakitkan keluar, menarik perhatian Zhang Fan dan yang lainnya. Lima Dewa Iblis, Kong Wu Tian Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia melihat ke arah datangnya suara itu. Yang terlihat hanyalah cucu dari Phoenix pertama, putra dari merak yang tak tertandingi, Dewa Iblis Abadi, dan burung merak yang membawa nama-nama agung yang tak terhitung jumlahnya, berjuang di udara. Berbeda dengan pengadilan Kekaisaran Kabut Kekosongan, Awan Abadi, serta Kaisar Suci dan Raja Dukun, setelah kesadaran pusat tertidur lelap, Lima Dewa Iblis, Kong Wu Tian, bukan saja tidak bisa melepaskan diri, tetapi ia malah seperti ditarik oleh tali tak kasat mata, dan tubuh asli merak berangsur-angsur kabur dan terdistorsi, seakan-akan dapat menghilang kapan saja. Ayah, Kakek Tua, dia. Kong Tianyi menarik ujung baju Raja Roda Merak dengan takut-takut, dan berkata dengan ekspresi kesakitan. Raja Roda Merak menepuk tangan kecilnya, lalu melangkah maju, membungkuk ke tanah, dan berkata dengan suara gemetar, leluhur tua. Kamu, sangat bagus. Suara serak yang dipenuhi rasa sakit yang tak berujung terdengar. Dalam ingatannya, ini sepertinya pertama kalinya Lima Dewa Iblis berbicara. Sebelum suaranya menghilang, tubuh asli Kong Wu Tian sebagai merak tampak semakin kabur, dan tampak seperti ia dapat diterbangkan oleh angin kencang. Dengan susah payah, dia mengalihkan pandangannya dari Raja Roda Merak dan Kong Tianyi, lalu tiba-tiba fokus, tetapi dia menatap Zhang Fan dalam-dalam. Hah! Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dia menoleh ke belakang sambil berpikir, tidak menyerah sedikitpun. Di angkasa, Lima Dewa Iblis, Kong Wu Tian, membuka mulutnya, namun sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, bagaikan cermin yang pecah, pantulan dirinya pun ikut menghilang, dia pun lenyap tak berbekas di hadapan semua orang. Kesan terakhir yang ditinggalkan Zhang Fan adalah sepasang mata yang dalam yang memandang ke atas. Apa maksudnya? Raja Roda Merak perlahan berdiri, dan berkata dengan suara rendah, leluhur tua, tunggu aku. Hari pembukaan segel sudah dekat. Sambil berbicara, dia menoleh ke belakang untuk melihat Zhang Fan. Dalam keadaan linglung, Zhang Fan sepertinya melihat di mata Raja Roda Merak, ekspresi yang sama dengan yang ditunjukkan Kong Wu Tian saat dia menghilang. Pada saat ini, semua orang juga mengerti mengapa Phoenix pertama tidak mau muncul ketika alam abadi pusat dipanggil, dan mengapa Lima Dewa Iblis tidak berpartisipasi dalam konfrontasi di langit. Lagi pula, mereka disegel di alam abadi pusat, dan dengan kekuatan alam abadi pusat, itu hanya dapat membantu mereka untuk sementara melepaskan secercah kesadaran ilahi, dan di saat yang sama memberikan kekuatan, tetapi tidak dapat benar-benar membantu mereka membebaskan diri. Lima Dewa Iblis muncul dengan mudah karena mereka saling bergantung, sehingga mereka muncul dengan mudah. Phoenix pertama tidak dapat dihancurkan, dan awalnya dia tidak mau, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa tujuannya, atau karena dia diganggu oleh alam abadi pusat, dan dipaksa keluar. Singkatnya, situasi mereka berbeda dari awan Void Mist Celestial Core. Setelah kesadaran sentral Immortal Realm tertidur lelap, bahkan perlawanan terakhir dari segel tidak ada, sehingga kongutian menghilang di antara langit dan bumi, dan sekali lagi di segel. Seperti yang dipahami Zhang Fan dan yang lainnya, di atas sembilan langit, pengadilan surgawi kabut hampa dan awan pengadilan surgawi juga telah mengakhiri konfrontasi mereka. Apa mereka? Ekspresi Zhang Fan langsung berubah, dan dengan suara, dong, lonceng Dong Huang berbunyi tanpa angin, mengungkapkan perasaannya. Mengikuti pandangannya, sekelompok Raja Iblis Abadi Roh semuanya menampakkan ekspresi panik, situasinya telah berjalan ke arah yang tidak mereka duga. 1334 Apa mereka? Zhang Fan dan yang lainnya saling memandang. Keputusan yang dibuat oleh pengadilan Kekaisaran Void Mist dan Awan Abadi jauh melampaui harapan mereka. Di langit, istana Kekaisaran Void Mist dan Awan Abadi mengakhiri konfrontasi mereka. Mereka gemetar dan terbang ke arah yang berlawanan. Awan Abadi berkelap-kelip di langit. Setiap kali berkedip, awan itu akan menghilang di tempat. Ketika muncul kembali, awan itu berada jutaan mil jauhnya. Tiba-tiba, awan itu tiba di tujuannya dan berhenti. Lokasi unik tempat ia berhenti membuat Zhang Fan dan yang lainnya mengerti tujuannya. Dunia tujuh kaisar dan alam sihir ada di tengah. Awan Abadi melayang di langit, diselimuti oleh Ki Abadi. Awan itu berada di atas lorong antara dua dunia, seolah-olah sedang mengawasi dan menekan. Tak perlu dikatakan lagi, jika orang-orang dari dunia tujuh kaisar dan alam sihir ingin datang ke alam Abadi Pusat, mereka harus melewati awan Abadi terlebih dahulu. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mencapai puncak di dunia kultifator yang kejam. Dalam sekejap, mereka mengerti apa yang dipikirkan oleh dua makhluk kuat di langit. Mereka saling bertarung. Dewa Yao dan Dewa Abadi terlibat. Itu juga karena mereka adalah yang terkuat di dunia ini. Sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka ingin menutup dunia ini dan membunuh semua orang di saat yang sama. Lalu, mereka akan melakukan pertempuran terakhir. Oh tidak, target mereka berikutnya pastilah. Kita. Zhang Fan dan yang lainnya saling berpandangan. Sedikit kengerian muncul di wajah mereka. Pada saat yang sama, serangan mengejutkan antara istana kekaisaran Void Mist dan awan Abadi muncul di benak mereka. Seolah-olah mereka bisa melihat serangan itu mendarat pada mereka. Dewa Monster dan Dewa Abadi. Bahkan jika hanya sedikit kesadaran asal dan roh Abadi, mereka masih dapat membuat keputusan seperti itu. Sungguh mengerikan. Sementara mereka terkejut, Zhang Fan dan yang lainnya tidak bisa tidak mengagumi mereka. Namun, mereka tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Tepat saat awan Abadi menyegel dunia tujuh kaisar dan alam sihir, serta para Dewa Roh dan Raja Monster memahami tujuannya, dua keinginan kuat langsung menyelimuti Zhang Fan dan yang lainnya. Kehendak ini akan menyapu semuanya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya dingin, seolah-olah semuanya diterangi, tidak ada yang terlewat. Di antara kedua keinginan itu, awan Abadi lebih kuat, sedangkan surga lebih lemah. Ketika awan Abadi memfokuskan perhatiannya pada Zhang Fan dan yang lainnya, ia memilih satu tempat dan melayang di udara. Tempat di mana pengadilan surgawi kabut Void berada tiba-tiba menyala, dan menerangi separuh langit. Hal itu juga menarik perhatian Zhang Fan dan yang lainnya. Ini, mata Zhang Fan melebar saat dia bergumam, itu. Lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Raja Mahamayuri berkata dengan suara yang dalam. Dia pernah ke sana sebelumnya dan langsung mengenalinya. Lembah matahari terbit di Cakrawala Timur adalah tempat kelahiran kaisar iblis. Mengapa pengadilan surgawi kabut Hampa memilih tempat itu? Zhang Fan mengerutkan kening saat dia melihat cahaya yang menyilaukan dari Void Mist Heavenly Court. Matahari merah terbit dari tanah, seolah-olah membawa Void Mist Heavenly Court ke sembilan surga. Seolah-olah adegan Demon God Heavenly Court yang dibawa oleh Demon God Heavenly Court diperagakan kembali. Hanya dengan melihat matahari merah yang menerobos kabut saja sudah cukup bagi Zhang Fan untuk tahu tanpa perlu diingatkan oleh Raja Mahamayuri bahwa itu adalah tujuan mereka. Itu juga merupakan tempat di mana 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma berada, lembah matahari terbit Cakrawala Timur. Ledakan Tepat saat Zhang Fan dan yang lainnya menatap Void Mist Heavenly Court, terdengar ledakan keras di seluruh sentral immortal realm. Badai yang merusak mengamuk dan memenuhi langit dan bumi, menghancurkan semua yang terlihat. Pada saat ini, semua energi yang terkumpul dari pertempuran sebelumnya meletus, dan seluruh dunia abadi pusat menjadi dunia badai yang ganas, kacau, dan merusak. Bahkan gunung-gunung tinggi dan punggung bukit yang terjal akan langsung hancur menjadi debu dan pasir kuning yang memenuhi langit dan bumi. Dalam kabut yang kacau ini, seberkas cahaya tiba-tiba menerobos masuk. Cahaya itu seperti nyala lilin di tengah angin malam yang dingin, cahaya dan kehangatannya menyelimuti Zhang Fan dan yang lainnya. Tidak bagus. Ekspresi Zhang Fan dan yang lainnya berubah drastis. Kejanggalan seperti itu muncul saat ini, tidak perlu dipikirkan lagi untuk mengetahui bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Sambil menoleh ke arah sumber nyala lilin, mereka melihat langit yang berkabut ditolak oleh cahaya lilin yang jernih. Sebuah cermin perunggu sederhana tiba-tiba muncul di sana, dan permukaannya berbintik-bintik dan dipenuhi aura kuno. Permukaan cermin itu cerah dan dipenuhi cahaya, dan cahaya itu terpantul di dalam cermin, menyebabkan detail sekecil apapun terlihat. Di depan cermin perunggu itu, ada sebuah lilin yang menyala dengan tenang, tidak terpengaruh oleh badai dahsyat yang merusak. Cahaya yang menyelimuti Zhang Fan dan yang lainnya adalah cahaya lilin. Ketika cahaya tersebut terpantul dari cermin perunggu, cahaya tersebut menembus ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menjangkau semua orang. Ini. Semua Dewa Roh dan Raja Iblis, termasuk Zhang Fan, menggigil ketika mereka melihat cermin cahaya lilin untuk pertama kalinya. Mereka teringat akan seni abadi yang telah dihias dengan indah dalam catatan kuno. Sebelum mereka sempat berteriak kaget, langit dan bumi telah memanggil nama seni abadi itu. Seni itu telah diaktifkan. Seni abadi, penerangan cermin. Suara langit dan bumi terdengar kuno dan sunyi. Seolah-olah ada makhluk abadi purba di atas alam abadi, melihat ke bawah dan melemparkan sebuah seni dari jauh. Langit dan bumi memanggil namanya, membuktikan bahwa seni abadi telah diaktifkan. Namun, selain cahaya lilin di tubuh Zhang Fan dan yang lainnya menjadi lebih terang, tidak ada hal lain yang aneh. Meski begitu, mereka tidak santai sama sekali karena mereka tahu persis seperti apa keberadaan seni surgawi ini. Setelah kematian Dewa Daemon Primordial, para dewa abadi menduduki pengadilan surgawi dan mendirikan dunia dewa abadi. Mereka memanenki abadi dunia dan mengisinya dengannya. Kecuali seseorang memasuki dunia dewa abadi, mustahil untuk menjadi dewa sejati. Hal ini dapat dikatakan telah memusnahkan semua dewa abadi jahat dalam satu gerakan, memaksa mereka untuk bergabung dengan dunia dewa abadi untuk maju lebih jauh, sehingga sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan para dewa abadi. Belum lagi metode inilah yang pada dasarnya telah memusnahkan semua makhluk abadi yang tak terkalahkan ketika dunia para dewa hancur. Pada saat itu, itu memang metode yang menakjubkan. Namun, betapapun menakjubkannya, tidak peduli seberapa penting hal itu, selama hal itu memengaruhi kepentingan pribadi mereka, akan selalu ada orang yang tidak menaatinya dan menentangnya. Ini adalah sifat manusia. Manusia dan makhluk abadi adalah sama. Ketika dewa daemon primordial menghadapi situasi seperti ini, yang mereka lakukan hanyalah melemparkan aula dewa panteon tinggi-tinggi ke udara. Dengan satu serangan, semua yang memberontak dan tidak terkendali hancur menjadi debu. Para makhluk abadi tidak memiliki harta karun yang menakutkan seperti aula dewa panteon. Pada akhirnya, mereka mengembangkan seni abadi untuk menghadapi situasi ini. Itu adalah seni abadi, penerangan cermin. Seni abadi, mirror illumination, tidak memiliki kekuatan ofensif atau defensif. Sebaliknya, itu adalah seni abadi tambahan. Semua orang yang terkena cahaya dan cahaya cermin tidak akan bisa lolos dari serangan seni abadi berikutnya, terlepas dari apakah mereka berada di langit atau di tanah. Bahkan jika mereka setinggi langit dan setebal bumi, seni abadi masih bisa langsung digunakan pada mereka. Justru karena kepraktisan seni abadi ini, dan juga karena seni ini dapat memuaskan keinginan para dewa agung untuk menggunakan seni abadi untuk membunuh semua yang menentang mereka dari jauh tanpa harus menginjakan kaki di dunia fana, itulah sebabnya seni ini menyebar jauh dan luas. Ada banyak catatan tentang seni ini saat itu. Zhang Fan dan yang lainnya mengenali seni abadi, penerangan cermin, hanya dengan sekali pandang, itulah sebabnya mereka sangat terkejut. Munculnya seni abadi ini berarti bahwa serangkaian seni abadi akan segera tiba. Jika mereka tidak dapat membatalkannya, mereka akan menjadi debu cepat atau lambat. Dalam waktu singkat, suara langit dan bumi melantunkan nama seni surgawi bergema di telinganya. Cermin yang tergantung tinggi di atas tiba-tiba memantulkan semua jenis pemandangan. Di samping sungai yang berlumpur, semua orang menatap langit dengan tajam. Itu adalah bayangan Zhang Fan dan yang lainnya. Pencahayaan cermin Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan bersikap waspada penuh. Dewa-dewa telah menjadi legenda dalam sejarah yang suram. Tidak peduli seberapa terkenalnya seni abadi ini, ia tidak pernah muncul di dunia fana selama ratusan ribu tahun. Tidak seorang pun tahu apa serangan selanjutnya setelah seni abadi ini digunakan. Ia tidak bisa tidak waspada. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua berteriak, Mati kau! Hati-hati! Raja Kura-Kura Hitam! Begitu suara itu masuk ke telinganya, Zhang Fan bereaksi. Kemudian, penglihatannya kabur, dan dia melihat Raja Kura-Kura Hitam melintas. Punggungnya yang bungkup melengkung, dan pakaiannya robek, memperlihatkan cangkang Kura-Kura yang berbintik-bintik. Dalam beberapa saat, Raja Kura-Kura Hitam tidak berdiri di antara kerumunan dan cermin cahaya. Sebaliknya, ia berdiri di sisi Sungai Tongtian. Dengan ekspresi serius, ia perlahan berbalik. Wuss! Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar dan menghantam Sungai Tongtian yang berlumpur seperti batu besi padat, mengaduk air hitam setinggi puluhan kaki. Di ruang tempat hembusan angin didorong keluar, sebuah cangkang Kura-Kura besar yang tingginya lebih dari seribu kaki berdiri, menghalangi semua orang di belakangnya. Pada cangkang Kura-Kura, terdapat seekor ular roh. Sekilas, ular itu tampak seperti ukiran pada cangkang Kura-Kura, tetapi pada saat berikutnya, ular itu berubah menjadi ular roh yang lincah. Kedua bentuk itu silih berganti, menyebabkan cahaya hitam pada cangkang Kura-Kura hitam bersinar terang. Hanya butuh beberapa saat bagi Raja Suanwu untuk menyelesaikan semua ini, tetapi Zhang Fan dan yang lainnya adalah prajurit berpengalaman, jadi mereka langsung mengerti apa yang dimaksudnya. Pandangan mereka terfokus pada Sungai Heavenspun yang keruh di belakang cangkang Kura-Kura Suanwu, di mana ombaknya belum reda. Tiba-tiba, tanpa peringatan, pusaran air hitam muncul di Sungai Tongtian, dan sebuah tangan yang terbungkus lengan baju seputih salju muncul darinya. Adegan ini sangat mirip dengan jari yang dipanggil oleh awan abadi saat ia menggunakan seni abadi, jari pemotong suara. Hampir pada saat yang sama, ketika pusaran air muncul di Sungai Tongtian yang keruh dan tangan itu muncul, sebuah tangan juga muncul dari udara tipis di dalam cermin cahaya. Tangan itu meraih cermin dan meraih Zhang Fan dan yang lainnya. Melihat ini, semua orang terperanjat. Inikah seni abadi, mirror illumination? Jelas, ketika teknik abadi membombardir cermin, tidak ada penundaan sedikitpun sebelum langsung berpengaruh pada orang yang ada di cermin. Inilah alasannya mengapa seni abadi, mirror illumination, dapat digunakan oleh makhluk abadi di dunia abadi dan dapat menghancurkan apapun yang tidak tunduk pada langit dan bumi. Tanpa ragu, tangan yang keluar dari air hitam itu menengada ke atas seolah-olah sedang menopang langit. Kemudian, tiba-tiba tangan itu berbalik dan menutupi Zhang Fan dan yang lainnya. Suara langit dan bumi bergemuruh. Seni abadi, langit cerah terbalik. Di depan Zhang Fan dan yang lainnya, cangkang penyu hitam, telapak tangan raksasa. Dan yang lainnya menghilang. Yang menggantikan mereka adalah langit biru yang terbalik dan menekan mereka. 1335. Telapak tangan itu menghantam, memadatkan kekuatan untuk menjungkir balikkan langit. Bahkan langit pun terbalik, belum lagi semut dan makhluk hidup di bawahnya. Teknik surgawi, penutup langit, di bawah pengaruh cahaya cermin, membombardir titik buta yang tidak terlihat. Serangan itu diluncurkan dalam sekejap, tidak menyisakan waktu untuk bereaksi. Zhang Fan dan yang lainnya mengerti bahwa jika mereka mengambil teknik surgawi, penutup langit tanpa persiapan apapun, bahkan jika itu bukan surgawi sungguhan, itu akan cukup untuk melukai mereka dengan serius. Apa akibat dari terluka parah di dunia surgawi pusat? Pengadilan surgawi kabut hampa, awan surgawi, dan bahkan para ahli dari dunia tujuh kaisar serta alam sihir yang hendak melepaskan segel, salah satu dari mereka cukup menjadi orang yang akan disegel di kuburan. Raja Kura-Kura Hitam sangat ahli dalam Dao Ramalan. Dao ini tidak hanya diperoleh, tetapi juga merupakan bawaan sejak ia memurnikan garis keturunannya dan kembali ke leluhurnya sebagai binatang ilahi dari utara, Kura-Kura Hitam. Justru karena kemampuan ilahia inilah dia mampu meramal masa depan dan menentukan dari mana seni abadi, penerangan bercahaya, akan meledak turun, dan dengan demikian dapat membuat suatu keputusan terlebih dahulu. Awalnya, dengan ramalan langit agung milik Zhang Fan, dia seharusnya sudah meramalkannya terlebih dahulu. Namun, kemunculan lembah matahari terbit di Cakrawala Timur menarik perhatiannya, dan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat dia bereaksi dan samar-samar merasakan bahaya di arah itu, Raja Kura-Kura Hitam sudah melangkah maju. Deng, Deng, Deng. Serangkaian suara teredam terdengar, seolah-olah ombak besar tengah menghantam tanggul, menyapu bersih kekuatan dahsyat dan gemuruh yang menggetarkan bumi, tetapi tak dapat berlanjut lebih jauh lagi. Zhang Fan dan yang lainnya berada dalam keadaan tidak sadar. Mereka terbebas dari kekuatan mengerikan teknik surgawi yang mengganggu dunia nyata, hanya untuk melihat cangkang Kura-Kura Hitam milik Raja Kura-Kura Hitam seperti bendungan, yang secara paksa menghalangi penutup langit. Ledakan. Dengan suara gemuruh, kekuatan sky cover meledak. Dengan kekuatan yang menjungkir balikkan, air Seven Seas mengalir deras, dan cangkang Black Tortoise di depannya berada di ambang kehancuran. Ha! Raja Kura-Kura Hitam meraung. Tubuhnya yang bengkok, yang awalnya terbalik, tiba-tiba tegak. Dari seorang lelaki tua kecil, ia menjadi beberapa ratus kaki tingginya. Seolah-olah ular Kura-Kura Hitam telah melompat keluar dari cangkangnya yang tebal karena marah, memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Bangkit! Suara Raja Kura-Kura Hitam menjadi dalam dan tegas saat bergemuruh dari atas. Melihat ke atas, orang bisa melihat bahwa dia membawa cangkang Kura-Kura di punggungnya, berdiri inci demi inci tanpa mundur bahkan setengah langkah. Dia benar-benar menggunakan avatar Kura-Kura Hitam, cangkang Kura-Kura Hitam, yang memiliki pertahanan terbaik di antara binatang ilahi primordial, untuk secara paksa menahan teknik abadi, clear sky cover. Pada tempurung Kura-Kura milik Raja Kura-Kura Hitam, dalam ilusi langit biru yang terbalik, sebuah telapak tangan sama-samar menusuk dan menekan tempurung Kura-Kura tersebut tanpa sedikitpun aura asap atau api. Pukul! Jauh di langit, Raja Kura-Kura Hitam memuntahkan seteguk darah dan jatuh di depan Zhang Fan dan yang lainnya seperti hujan es. Aduh ah ah ah! Raja Kura-Kura Hitam meraung ke langit, seolah-olah apa yang ia bawa di belakangnya bukanlah teknik abadi, melainkan pegunungan yang kokoh. Ia terhuyung-huyung, tetapi ia tidak jatuh, ia bertahan dengan keras kepala. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak keras, kalian semua mati. Ayo pergi! Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi? Menggunakan avatar untuk melawan teknik abadi bukanlah solusi jangka panjang, belum lagi awan abadi tidak hancur, dan teknik abadi tidak ada habisnya. Siapa yang tahu jika akan ada teknik abadi yang lebih mengerikan yang membombardir mereka di saat berikutnya. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Fan mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Bersamaan dengan gerakannya, avatar Gritsun Golden Crow mengeluarkan suara gagak, dan pelangi muncul di langit. Dengan suara mendesing, cahaya pelangi menyelimuti Zhang Fan, kelompok Dewa Roh, dan semua Raja Iblis, termasuk Raja Kura-Kura Hitam. Teknik Transformasi Pelangi Untuk pertama kalinya, teknik melarikan diri terkenal Zhang Fan digunakan pada semua orang. Dia bukan lagi seorang kultifator yang tidak dikenal dan tidak bernama. Meskipun dia tidak banyak berurusan dengan mereka, para Raja Daemon Roh Abadi yang hadir langsung mengenalinya. Mereka tidak melawan, dan membiarkan pelangi menyelimuti tubuh mereka. Segera setelah itu, ketika Zhang Fan memejamkan matanya, avatar gagak emas di belakangnya tiba-tiba bergerak, dan ketika kekuatan magis hendak meledak, Raja Merak Cahaya dan Dewa Fumo berteriak pada saat yang sama. Raja Serigala yang bijaksana Pedang Anggur Abadi Keduanya berseru dengan cara yang berbeda, tetapi artinya sama. Petunjuk Zhang Fan sebelumnya tidak sia-sia. Pada saat kritis ini, Raja Merak Cahaya dan Dewa Fumo, kelompok Raja Iblis dan Dewa Roh semuanya memiliki pemahaman diam-diam dan bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Tepat saat mereka berdua berteriak, Cahaya Pedang meletus dari sisi Dewa Roh. Cahaya itu sangat terang, seolah-olah dapat menerangi semua kabut, dan ketajamannya langsung mencapai sembilan langit. Pedang, Cahaya, Dingin Anggur Puisi Hijau, Tepi Pedang, Kemari Melihat ke arah sumber suara, terlihat bahwa Dewa Pedang Anggur sedang bernyanyi. Pedang Dewa Tepi Hijau di belakangnya melompat dan keluar dari kotak pedang. Dengan kilatan cahaya dingin, pedang itu seperti naga yang berenang, berputar-putar di atas kepalanya. Pergi Sang Dewa Pedang Anggur menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menunjuk dari jauh. Tebasan Pedang Ilahi Tepi Hijau merobek langit dan langsung menuju ke sembilan surga, menebas ke arah penerangan cermin. Teknik abadi, penerangan cermin bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan dengan mudah. Belum lagi Pedang Anggur abadi, bahkan jika Zhang Fan dan yang lainnya menyerang bersama, mereka hanya akan mampu melawan awan abadi yang menggunakan teknik abadi ini. Mustahil untuk menghancurkannya dalam satu pukulan. Jika tidak, maka cahaya cermin tidak akan begitu dicintai dan digunakan oleh para dewa saat masih ada di alam surgawi. Akan tetapi, Dewa Fumo memanggil Dewa Pedang Anggur, jadi bagaimana mungkin dia bisa melakukannya sesuka hatinya. Dia punya motifnya sendiri. Dalam sekejap mata, cahaya pedang itu menjadi dingin, pedang Ilahi Tepi Hijau merobek langit dan langsung tiba di depan cermin penerangan. Cermin itu tidak bergerak, cahaya lilin masih ada di sana. Cahaya lilin hangat yang menyelimuti Zhang Fan dan yang lainnya tidak menghilang sama sekali. Hanya saja, ada sedikit kecerahan, pada penerangan cermin, itu seperti lapisan penghalang, menghalangi kekuatan luar. Jelas sekali, ini adalah kekuatan awan abadi melalui koneksi teknik abadi, khususnya untuk pedang Dewa Pedang Anggur. Pada saat ini, cahaya pelangi menyelimuti semua orang. Mata Zhang Fan terpejam, dia tidak berniat menggunakan cahaya pelangi untuk melintasi langit. Bagaimanapun, cahaya cermin masih ada di sana, apakah itu berubah menjadi pelangi atau tidak, tidak ada perbedaan. Teknik abadi apapun yang mengenai cahaya cermin dapat langsung membuat mereka menggunakan teknik transformasi pelangi. Dia sedang menunggu, menunggu kesempatan terbaik. Pada saat ini, kesempatan ini ada di bawah pedang ilahi tajam biru milik Winesworth Immortal. Tepat saat pedang ilahi tajam biru hendak bertabrakan dengan kekuatan teknik abadi penerangan cermin yang diperkuat oleh awan abadi, cahaya pedang tiba-tiba menjadi sangat lincah. Berubah dari agresif menjadi lembut dan lincah seperti ular putih di dalam air. Tiba-tiba berbalik dan menghindari cermin, berputar di sekitar nyala lilin yang seperti kacang. Tak lama kemudian, pedang dewa itu berteriak, seolah bersorak, dan dengan cepat terbang kembali. Pedang itu mengitari kepala dewa pedang anggur sekali sebelum kembali ke sarung pedang. Pedang sembarangan milik dewa pedang anggur tidak mengikuti jejak para pendekar pedang kuno. Sebaliknya, pedang itu sangat lincah dan khusus menyerang kelemahan musuh. Ini bukan berarti kekuatannya lebih rendah. Saat pedang suci itu menebas, kemanapun bilahnya bergerak, ia membawa serta kekuatan yang dapat memisahkan dan mengisolasi segalanya. Sejak zaman dahulu kala, siapa yang tahu berapa banyak raja daemon dan dewa roh yang jiwanya terputus oleh pedang ilahi tajam biru, tidak dapat bersatu kembali. Avatar mereka terputus, tidak dapat kembali. Raja kura-kura hitam telah berubah dari avatarnya ketika ia melarikan diri dari dunia roh beberapa puluh ribu tahun yang lalu, berubah kembali menjadi kura-kura roh. Namun, setelah kecerdasannya pulih, ia masih berhasil berkultivasi kembali dalam waktu singkat. Ia masih kura-kura hitam. Akan tetapi, jika semua ini disebabkan oleh serangan acak dari Winesword Immortal, maka itu mustahil. Alasan mengapa arbitrary terkenal di kalangan daemon manusia adalah karena teknik unik ini. Di saat seperti ini, saat yang tepat untuk berhadapan dengan teknik abadi, Mirror Illumination. Setelah pedang sembarangan milik Dewa Pedang Anggur, nyala lilin yang seperti kacang di langit tiba-tiba bergetar. Meskipun masih menyala, tampaknya tidak memiliki akar, seolah-olah melayang di atas sesuatu. Pada saat yang sama, Zhang Fan dan yang lainnya merasakan tubuh mereka menjadi ringan, seolah-olah ada sesuatu yang dipindahkan. Nyala lilin pun menghilang. Cermin terang di langit tiba-tiba meredup, seolah-olah telah dipindahkan dari taman yang cerah ke ruangan yang suram. Cermin itu meredup sesaat, dan bayangan Zhang Fan dan yang lainnya yang terpantul di cermin itu pun menghilang pada saat yang sama. Peluang. Semua orang berteriak. Mereka merasa seperti ada jalan terang terbentang di depan mereka. Pedang abadi milik Dewa Pedang Anggur pasti tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Mungkin tidak akan butuh waktu lama sebelum cahaya cermin bekerja pada semua orang lagi. Namun, celah ini sudah cukup. Ayo pergi. Mata Zhang Fan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dengan teriakan lembut, Golden Crow mengembangkan sayapnya, dan semua orang berubah menjadi pelangi. Ia berubah menjadi jembatan pelangi yang tiba-tiba melintasi langit. Ke arah yang ditunjuk pelangi, ada matahari merah yang memancar keluar. Terdengar suara prajurit berbaju besi dari pengadilan surgawi. Itu adalah arah lembah matahari terbit di timur. Ini bukan keputusan yang dibuat oleh Zhang Fan sendiri. Ketika mereka berubah menjadi pelangi, semua orang memilih tempat bersama-sama. Tidak perlu berkomunikasi. Pikiran semua orang jelas dalam satu pikiran. Alam surgawi pusat tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Raja-raja iblis dari Dewa Dewi Roh juga tidak mau pergi. Bagaimanapun, disanalah Dao Agung dipercayakan. Bagaimana mereka bisa meninggalkannya dengan mudah? Karena mereka tidak bisa pergi, mereka pasti akan diserang oleh Void Mist Heavenly Court dan Immortal Cloud dimanapun mereka berada di Sentral Celestial Realem. Dua eksistensi terkuat di alam surgawi pusat jelas memiliki ide untuk melenyapkan semua pembangkang sebelum memutuskan pemenangnya. Kalau begitu, sepintar apapun Zhang Fan dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa lolos dari serangan gabungan kedua belah pihak. Semua orang adalah orang yang berkemauan keras. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka hanya akan menghadapinya secara langsung. Bagaimana mungkin mereka menjadi pengecut dan menipu diri sendiri? Tidak ada yang mau melarikan diri secara membabi buta. Mereka semua memiliki ide yang sama. Karena mereka tidak bisa bersembunyi, mereka hanya bisa memilih satu untuk menerobos. Kekuatan Void Mist Heavenly Court dan Immortal Cloud bersatu, bagaikan raksasa yang tak tertahankan. Namun, jika mereka memotong salah satu lengannya, ancamannya akan turun beberapa level. Setiap orang telah mengalami sendiri kedalaman teknik surgawi. Mereka secara tidak sadar memilih pengadilan surgawi kabut kosong sebagai titik terobosan untuk memotong salah satu lengannya. Kemanapun pelangi lewat, bulan yang terang muncul dari timur. Serigala perak melolong ke bulan. Melolong. Raja Serigala yang cerdas, Serigala perak melolong ke bulan. Bulan terang yang tiba-tiba muncul itu dengan cepat membesar, seolah-olah merupakan lingkaran cahaya besar yang menyelimuti pelangi. Di bawah cahaya terang bulan yang cemerlang, semua badai yang merusak, angin yang kacau, dan api membeku, seakan-akan dibekukan oleh cahaya bulan. Bulan yang cerah berada di langit, dan pelangi melintasinya, melesat lurus menuju lembah matahari terbit. Suara sejuta prajurit lapis baja perlahan terdengar. Seribu tiga ratus tiga puluh enam. Di bawah cahaya matahari merah yang menyilaukan, cahaya bulan yang terang tampak tipis. Perlahan-lahan cahaya itu pecah dan akhirnya tertutup oleh cahaya kemasan. Sebuah busur cahaya panjang melesat ke langit menuju tempat matahari terbit. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan-teriakan penuh pembunuhan mengguncang langit. Tentara-tentara berbaju besi berdenting dan genderang perang ditabuh, seolah-olah jutaan tentara telah berkumpul untuk turun ke alam bawah untuk menekan rakyat yang tidak patuh. Saat suara itu bergema di langit dan bumi, menyapu vitalitas tanpa batas dan hampir memaksa Zhang Fan dan yang lainnya keluar dari seni transformasi pelangi, perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba melonjak dalam hati setiap orang. Pada saat itu, tidak ada jalan kembali. Di belakang pelangi, terdengar ledakan keras, seolah-olah daratan telah tenggelam, atau seolah-olah sungai surgawi telah meluap ke langit. Raja Kura-Kura Hitam telah berubah menjadi pelangi untuk melarikan diri, dan serangan pembalik langit cerah yang telah mencapai puncaknya telah meleset. Setelah itu, langit dan bumi yang telah dibekukan oleh bulan yang terang-benderang itu hancur berkeping-keping, seolah-olah ada kekuatan yang tak terhentikan yang mengikutinya. Tiba-tiba, suara aneh bergema di langit dan bumi. Seni abadi, istana naga berguncang. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, seolah-olah telah dikejutkan oleh kekuatan seni abadi. Angin dan hujan bergoyang. Pelangi ilusi yang terbentuk dari energi spiritual dan api emas itu ditutupi retakan di bawah kekuatan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Sepertinya pelangi itu akan hancur bersama Zhang Fan dan yang lainnya jika mengerahkan lebih banyak kekuatan. Menakutkan. Teror tanpa batas. Pengadilan naga berguncang. Seni abadi macam apa itu? Zhang Fan dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang, apalagi mengetahui seperti apa rupa awan abadi setelah melepaskan seni abadi yang mengerikan itu. Mereka hanya peduli untuk menyerang lembah matahari terbit di timur. Satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau. Selain berbalik untuk melawan dan jatuh ke dalam serangan gabungan dari pengadilan surgawi dan awan abadi, satu-satunya pilihan lain adalah dengan menerobos paksa ke area yang dicakup oleh pengadilan surgawi, yaitu di mana lembah matahari terbit di timur berada, dan menggunakan kekuatan pengadilan surgawi untuk melawan seni abadi. Kedua makhluk mengerikan ini hanya mencapai gencatan senjata sementara. Mereka tidak akan pernah membiarkan kekuatan kuat pihak lain membombardir fondasi mereka sendiri secara langsung. Pada saat kritis ini, Zhang Fan secara paksa mengaktifkan wujud Dharma Gagak Emas, dan teknik transformasi pelangi miliknya langsung meningkat ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, ia bergegas ke area yang diselimuti oleh pengadilan surgawi kabut void sebelum angin dan ombak yang mengepul, mengguncang bumi, dan menghancurkan segalanya menghantamnya. Dalam sekejap, semua orang merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Perasaan ditatap oleh binatang buas purba dan dikunci oleh mantra surgawi menghilang tanpa jejak. Pukul! Raja Kura-Kura Hitam adalah yang pertama muncul, dan dia langsung memuntahkan setegup darah. Dia memegang lututnya dengan kedua tangan dan terengah-engah. Tanah di bawah kakinya retak tanpa suara, seolah-olah kekuatan yang bekerja padanya tidak berkurang dan menyebar ke tanah. Pada saat ini, melihat lelaki tua bungkup itu, dia tampak seperti sedang memuntahkan darah karena kelelahan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, orang tidak akan dapat mengatakan bahwa dia cukup kuat untuk melawan teknik surgawi secara langsung. Bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan dapat menggerakkannya sama sekali. Raja Kura-Kura Hitam, terluka parah. Dalam sekejap mata, Zhang Fan dan yang lainnya lolos dari teknik transformasi pelangi satu per satu, dan mereka saling memandang dengan kaget. Wajah Raja Serigala bijaksana pucat, dan sikap elegannya hilang. Dia tampak lebih seperti anak Fana yang hedonistik dari keluarga kaya yang telah dirusak oleh anggur dan wanita. Serigala perak melolong ke arah bulan dan menggunakan langit bulan cerah untuk menghancurkan badai, yang memungkinkan semua orang berubah dengan lancar ke dalam teknik transformasi pelangi tanpa gangguan. Kuncinya adalah kekuatan mantra surgawi, pengadilan naga mengguncang langit bulan, datang bergejolak dan menghancurkan langit bulan cerah, membuatnya menderita kerugian besar. Vitalitas Raja Serigala bijaksana terluka parah Pada titik ini di alam surgawi pusat, di antara lima orang yang menyerang satu demi satu, Raja Gajah Naga, Pangeran Iblis Ekstrim, Raja Kura-Kura Hitam, Dewa Pedang Anggur, dan Raja Serigala bijaksana, hanya Raja Gajah Naga yang tidak terluka. Pangeran Iblis Ekstrim masih memiliki dendam yang tak ada habisnya untuk dicerna. Pedang Dewa Pedang Anggur telah menguras kekuatan roh primordialnya, vitalitas Raja Serigala bijaksana terluka, dan Raja Kura-Kura Hitam terluka parah. Hal ini disebabkan oleh perubahan di alam surgawi pusat itu sendiri dan mantra surgawi yang diberikan oleh awan surgawi beberapa kali. Sebelum pertempuran sesungguhnya, mereka telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Jika Zhang Fan dan yang lainnya tidak mengambil keputusan cepat dan benar-benar terjatuh ke dalam serangan gabungan Void Mist Heavenly Court dan Celestial Cloud, hasilnya bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, Zhang Fan dan yang lainnya, termasuk Raja Kura-Kura Hitam yang terluka parah, mengangkat kepala dan menatap ke langit. Di sana, kekuatan yang melonjak bergulung-gulung, seolah-olah kesengsaraan petir sembilan surga telah melanda dan menggelinding di tanah. Itu sangat menakutkan. Ini, apakah pengadilan naga mengguncang bulan? Zhang Fan memandang sejauh yang ia bisa dan akhirnya melihat penampakan mantra surgawi yang dipenuhi kebencian. Di tengah kepulan asap dan debu yang melintasi angkasa, terlihat sebuah istana yang megah. Pilar-pilar dan atap istana ditutupi dengan naga-naga emas. Awalnya, ini hanyalah ukiran, tetapi sekarang mereka hidup. Mereka berjuang dan meraung, mengguncang seluruh istana seolah-olah mereka akan terbang ke langit. Sekelompok naga emas mengguncang istana naga, membawa gelombang kejut tak terbatas yang mengubah semua yang ada di jalan mereka menjadi debu. Asap dan debu yang mengepul tidak muncul begitu saja. Sebaliknya, dimanapun teknik abadi mengguncang istana naga lewat, gunung-gunung akan hancur dan dataran akan runtuh. Sungai-sungai akan musnah dan berubah menjadi kabut yang memenuhi langit. Ada juga tanaman dan makhluk hidup yang meledak dan berubah menjadi darah. Setelah seni abadi mengguncang istana naga, hamparan kekosongan yang luas muncul. Bukan hanya gunung, dataran, sungai, tanaman, dan makhluk hidup yang hilang. Tetapi ruang itu tiba-tiba terasa seperti runtuh, seolah-olah ruang itu sendiri telah terguncang dan hancur menjadi ketiadaan. Pengadilan naga mengguncang bulan. Zhang Fan dan yang lainnya sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Dibandingkan dengan Clear Sky Overturning Sky, Dragon Court Sakes sangat kuat. Jika Black Tortoise King menghadapinya secara langsung, dia mungkin akan. Raja kura-kura hitam pun tak terkecuali. Wajahnya tiba-tiba pucat, dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak kunjung hilang. Dragon Court Sakes bersiul tanpa ada niat untuk berhenti. Suaranya hampir menghancurkan Void Folk Heavenly Court menjadi debu. Pada saat ini, suara sejuta prajurit berbaju besi berkumpul dan teriakan membunuh yang memenuhi dunia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah seorang komandan telah muncul di panggung tinggi. Para prajurit terpesona dan tidak berani bersuara. Mungkinkah? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia mendonga dan melihat sesosok muncul di langit di atas Void Folk Heavenly Court. Di bawah tatapan semua orang dan penekanan khidmat dari jutaan prajurit surgawi, sosok itu perlahan berbalik dan melambaikan tangannya dengan mantra surgawi mengguncang bulan. Lambayan tangannya ini bagaikan komandan pengadilan surgawi di panggung tinggi, atau seperti seorang jenderal di medan perang yang memberi perintah untuk menyerang. Dalam sekejap, aura pembunuh dari sejuta prajurit surgawi berkumpul dan bersiul untuk menghadapi pengadilan naga mengguncang bulan. Satu pihak mengumpulkan kekuatan sejuta tentara surgawi, dan pihak lainnya mengguncang istana naga dan menghancurkan angkasa. Satu pihak menggunakan kemampuan ilahi istana surgawi kabut kekosongan, dan pihak lainnya menggunakan teknik abadi awan abadi. Itu seperti pertempuran antara dewa iblis dan dewa di zaman purba. Ledakan. Pohon. Pohon. Ledakan. Serangan Voidfog Heavenly Court dan Dragon Court Sakes the Moon saling bertabrakan. Momentumnya hampir menjungkir balikkan seluruh sentral celestial realm. Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan jelas di mana kedua kekuatan itu bertabrakan. Mereka hanya dapat melihat gelombang udara meletus dari titik tabrakan. Kemanapun gelombang udara ini lewat, gunung-gunung menjadi rata sepenuhnya. Pangkalan yang tersisa penuh dengan bekas pedang, tombak, kapak, dan kapak. Langit dipenuhi asap dan debu yang berubah menjadi bubuk. Suara yang menggetarkan bumi ini mengguncang dunia. Tidak seorang pun dapat memperkirakan berapa lama itu berlangsung. Mereka hanya merasa itu hanya sesaat, tetapi itu juga berlangsung selama penciptaan dunia. Ketika semuanya tenang, kekosongan besar tampak muncul di dunia. Ki esensi yang tak berujung melonjak untuk mengisinya, dan pusaran yang menutupi lebih dari separuh langit terbentuk. Kuat. Itulah satu-satunya kata yang dapat menggambarkan kedua belah pihak. Melihat pemandangan ini, perasaan tidak menyenangkan di hati Zhang Fan dan yang lainnya semakin kuat. Mereka merasa bahwa menggunakan Void Folk Heavenly Court sebagai titik terobosan mungkin bukan pilihan yang tepat. Mereka mendongat dan melihat bahwa Istana Surgawi kabut kosong masih diselimuti aura abu-abu. Istana dan pavilion hanyalah puncak bunga teratai kecil, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat banyak sosok yang berkumpul dalam formasi militer. Pengadilan Surgawi mengumpulkan jutaan prajurit dan memandang rendah dunia seperti seekor harimau yang memandang rendah harimau lainnya. Siapakah pahlawannya? Kemana bendera menunjuk, siapa yang dapat menghentikannya? Tekanan takasat mata menyelimuti Zhang Fan dan yang lainnya. Awan abadi di kejauhan berhenti dan Void Folk Heavenly Court menjadi musuh bebuyutan mereka. Untuk sesaat, Zhang Fan dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan tekanan yang dialami para elit seratus ras ketika mereka menghadapi pengadilan Surgawi Dewa Iblis di zaman kuno. Hah! Ada yang salah! Saat mereka terkesiap dan bersiap menghadapinya dengan ekspresi serius, Zhang Fan tiba-tiba teringat sesuatu yang telah dia abaikan. Raja Mahamayuri dan yang lainnya menoleh. Dong Huang, ada apa? Lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Zhang Fan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Bukankah ini lembah matahari terbit di Cakrawala Timur? Dimana lembahnya? Dimana matahari terbit? Dimanakah 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharmaku? Saat mereka berbicara, gelombang tak berbentuk tiba-tiba meledak dari tempat sinar matahari keluar dari bawah Void Folk Heavenly Court. Bahkan jutaan tentara Surgawi di langit membeku sesaat. Itulah lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Raja Mahamayuri, satu-satunya yang pernah ada di sana sebelumnya, menunjuk ke depan dan berkata dengan suara rendah. Sambil menoleh ke arah yang ditunjuknya, dia melihat bahwa itulah sumber gelombang. Jadi begitulah adanya. Dengan satu pandangan, Zhang Fan tiba-tiba mengerti. Entah tempat yang ditunjuk Raja Mahamayuri atau sumber gelombang, keduanya berada tepat di bawah Istana Surgawi Kabut Hampa, diselimuti Kabut Abu-Abu. Mengapa begitu kecil? Sebuah pertanyaan baru muncul di benak Zhang Fan. Sumber gelombang itu hanya selebar beberapa ratus kaki, itulah sebabnya mengapa gelombang itu tertutupi oleh kabut dari Istana Surgawi Kabut Void. Untuk sesaat, Zhang Fan tidak menyadarinya. Bagaimana tempat sekecil itu bisa menjebak 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma selama puluhan ribu tahun? Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah tempat kelahiran Kaisar Iblis generasi pertama yang muncul entah dari mana dan bersinar cemerlang sepanjang masa. Sebelum Zhang Fan sempat mengajukan pertanyaannya, pengadilan Surgawi Kabut Kosong di langit tampaknya telah merasakan sesuatu yang menakutkan dan melayang beberapa mil ke samping, memperlihatkan tempat di mana sinar matahari tengah bersinar. Apa? Ini lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Mata Zhang Fan berbinar dan dia buru-buru menoleh. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ada banyak tempat di mana dia bereaksi dengan cara yang sama. Bahkan Raja Mahamayuri, yang tidak berada di sini untuk pertama kalinya, menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi terpesona, ketika dunia lahir, ketika dunia pertama kali lahir, makhluk yang kuat lahir. Dia disebut Dewa Iblis Bawaan, protagonis era ini, makhluk tertinggi dari semuanya. Ketika makhluk agung lahir, akan terjadi fenomena aneh di langit dan gerakan aneh di bumi. Tempat kelahirannya bukan lagi tempat biasa. 1337 Ketika makhluk agung lahir, akan terjadi fenomena aneh di langit, dan akan terjadi gerakan abnormal di bumi. Sejak saat itu, tempat kelahiran tidak akan lagi biasa. Jurang naga milik naga pertama, pohon parasol milik phoenix pertama, rawa mimpi milik leluhur bumi. Semuanya serupa. Kaisar Iblis generasi pertama adalah orang pertama yang membelah langit dan bumi. Kemuliaannya tak tertandingi sepanjang masa. Bagaimana mungkin lembah matahari terbit Cakrawala Timur tempat ia dilahirkan bisa menjadi biasa. Raja Mahamayuri berkata perlahan, mata dan wajahnya penuh dengan kekaguman. Melihat pemandangan di depannya, Zhang Fan akhirnya mengerti betapa luar biasanya tempat kelahiran Kaisar Iblis. Di titik di mana Void Missed Heavenly Court melayang keluar, tepat di tengah-tengah sinar matahari, ruang terdistorsi, seolah-olah terisolasi, tetapi juga seolah-olah berada tepat di depannya. Dilihat dari jauh, tampak seperti gulungan yang terbuka di kehampaan. Saat angin bertiup, terkadang menyebar secara horizontal, terkadang menggantung tinggi, terkadang tergulung menjadi gulungan, dan terkadang terbuka menjadi tirai. Kenyataannya, setelah Void Heavenly Court juga menyingkir, angin di seluruh dunia ini menjadi sunyi seperti jangkrik di musim dingin. Yun, air bergerak jauh, semuanya menjadi lamban seolah-olah membeku. Dari mana datangnya angin? Apa yang terpelintir, meregang, dan berubah ternyata adalah ruang angkasa itu sendiri. Lembah Matahari Terbit di Cakrawala Timur Inilah lembah Matahari Terbit di Cakrawala Timur. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Kombinasi buku-buku kuno yang pernah dibacanya di masa lalu dan apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Roda Mahamayuri membuatnya mengerti betapa sulitnya mencapai apa yang baru saja dilakukannya. Naga pertama, Phoenix pertama, dan leluhur bumi. Semuanya adalah dewa iblis bawaan, generasi pertama Paragon sejak tercipianya dunia. Tempat di mana mereka dilahirkan dipengaruhi oleh kekuatan langit dan bumi yang maha kuasa, jadi itu wajar saja. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa jurang naga hancur menjadi ketiadaan dan hanya mereka yang memiliki garis keturunan klan naga yang bisa masuk. Wutong terisolasi, dan hanya burung Phoenix yang bisa mendarat di sana. Mengze telah meninggalkan dunia, dan tidak lagi berada di dunia fana. Tempat kelahiran makhluk-makhluk agung ini diberkati oleh kekuatan langit dan bumi yang dahsyat. Itu adalah tanah yang diberkati, tanah yang berharga. Itu bisa menjadi fondasi klan atau tempat tinggal surgawi. Namun, itu ditolak oleh aturan langit dan bumi, jadi mustahil baginya untuk benar-benar ada di dunia. Lembah matahari terbit di Cakrawala Timur, tempat Kaisar Iblis dilahirkan, berbeda. Lembah itu memiliki pengaruh kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Lembah itu tidak terikat oleh aturan alam semesta, tetapi tetap berada di langit dan bumi, dan kekuatan langit dan bumi tidak dapat mengisolasi atau mengusirnya. Kekuatan mengerikan yang meletus dari kelahiran Kaisar Iblis secara paksa mendistorsi ruang dan membuka dunia yang unik. Baru pada saat itulah ia layak menyandang status Kaisar Iblis pertama yang mengguncang dunia. 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharmaku dan banyak penguasa dao pembentukan jiwa telah memasuki tempat ini dan tidak dapat pergi. Cahaya ilahi di mata Zhang Fan menyala dengan cepat saat dia menatap ruang aneh yang membentang seperti lukisan, dan dia samar-samar berniat untuk mencobanya. Jika bukan karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan, dia tidak menginginkan apapun selain memasukinya segera. Hanya dengan memasuki lembah matahari terbit Cakrawala Timur dan menemukan 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, ia akan dapat benar-benar melepaskan kekhawatirannya yang tersembunyi mengenai kekuatan Dharma. Mungkin, itu juga akan menjadi lompatan maju yang nyata. Jalan melampaui tingkat pembentukan jiwa mungkin ada di sana. Dengan pemikiran ini, Zhang Fan menatap lembah matahari terbit di Timur, dan ekspresinya menjadi sedikit linglung. Seolah-olah itu adalah jalan surgawi yang mengarah langsung ke sembilan surga. Ada yang salah. Seolah-olah telah tercerahkan, Zhang Fan tiba-tiba terbangun. Ia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa telapak tangannya, lengan bajunya, dan bahkan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kimerit berwarna kuning gelap. Seolah-olah kita tersebut membersihkan debu, dan terus bersirkulasi. Lembah matahari terbit di Timur ini sungguh misterius. Tatapan Zhang Fan tiba-tiba terfokus dan tiba-tiba menjadi dalam. Hanya sekilas dan itu benar-benar memiliki kekuatan yang menyihir. Selain itu, itu langsung memasuki roh primordial dan tidak dapat dilawan oleh alam kultivasi seseorang. Jika bukan karena key of merit yang aktif untuk membersihkan segalanya, masih belum pasti apakah aku akan dapat membebaskan diri. Dia tidak bisa tidak waspada. Dengan kultivasi Zhang Fan, hampir tidak ada kekuatan di dunia yang tanpa disadari dapat menyihir hatinya. Terlepas dari apapun, hanya hati daunnya yang sekuat batu yang hampir tidak dapat dihancurkan. Misteri lembah sunrise di Timur dapat dilihat hanya dengan pandangan sekilas. Pada saat ini, ketika Zhang Fan baru saja berusaha melepaskan diri dari daya tarik lembah matahari terbit di Timur, dia tiba-tiba merasakan tekanan, seolah-olah ada sesuatu yang berat sedang menekan langsung ke jantungnya. Pada saat yang sama, Raja Mahamayuri dan yang lain di sampingnya tiba-tiba berhenti bernafas, seolah-olah mereka semua menahan nafas dan menekan emosi mereka. Ini. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pengadilan surgawi yang berkabut telah mengembun di langit. Jaraknya hanya puluhan kilometer dari tempat mereka berada, dan ada titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi militer, diam-diam melangkah keluar dari pengadilan surgawi. Formasi militer yang cemerlang, kekuatan yang mengagumkan, niat membunuh yang mengerikan, gemuruh genderang perang. Itu adalah pengadilan surgawi yang mengirim jutaan pasukan untuk membasmi segalanya. Bagus, bagus, bagus. Kita baru saja melawan teknik surgawi, dan sekarang kita melawan pasukan surgawi. Bagus sekali. Sejak zaman kuno, kita telah berhadapan dengan dua kekuatan terkuat di dunia. Serahkan ini padaku. Di antara kerumunan, Raja Singa Biru tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Serahkan formasi ini padaku. Di tengah tawa, pandangan semua orang menjadi kabur. Raja Singa Biru memiliki kepala singa dan tubuh manusia, digantikan oleh Singa Biru besar. Dia berbaring seperti gunung kecil, dengan malas memutar lehernya, surai singanya berkibar tertiup angin, tampak sangat mendominasi. Meskipun dia hanya berbaring di tanah, Zhang Fan dan yang lainnya dapat melihat gerbang surgawi yang samar-samar berdiri di belakangnya dari belakang. Gerbang itu samar-samar dan samar-samar, seperti mulut besar yang dapat menelan segalanya. Semua orang tahu apa yang ingin dilakukan Raja Singa Biru. Situasi berubah sangat cepat. Jutaan tentara telah berkumpul, dan tidak ada waktu untuk berhenti. Gendang perang yang bergemuruh tiba-tiba berhenti, dan dalam sekejap, dunia menjadi sekeras baja, menekan dengan kuat, seolah-olah seluruh langit ditekan oleh tekanan yang mengerikan. Gemuruh. Membunuh. Dengan diiringi suara genderang perang dan teriakan, bunuh, sejuta tentara surgawi keluar dengan kekuatan penuh kemanapun bendera menunjuk. Gemuruh. Bunuh-bunuh-bunuh. Gemuruh. Bunuh-bunuh-bunuh. Gendang perang yang terbuat dari kulit sapi kui menggetarkan langit tiga kali. Bendera berkibar tertiup angin, dan angin berkumpul di tempat yang ditunjuknya tiga kali. Tentara surgawi datang dalam satu formasi, dan tentara yang megah menginjak-injak langit. Pada saat itu, Raja Singa Biru berdiri di depan semua orang dan berdiri dengan malas. Dia menggelengkan kepala singanya yang besar, menghadap jutaan tentara surgawi, dan tiba-tiba meraung. Mengaung. Angin dan awan berkumpul dan menyapu, melahap semua yang ada di dunia. Itu seperti mulut singa yang menelan dunia. Raja Singa melahap. Di langit berkabut, Raja Singa meraung ke atas dan ke bawah, membentuk jalan yang lebar. Pasukan surgawi keluar dari istana surgawi dan memasuki mulut singa, tanpa berhenti sejenakpun. Dalam sekejap mata, langit menjadi cerah, tidak ada awan, tidak ada angin, dan tidak ada tentara surgawi. Raja Singa yang luar biasa. Dewa Fumo bertepuk tangan dan tertawa. Di era primordial, ada singa darah penekan surga yang dapat melahap sejuta manusia abadi. Hari ini, ada Raja Singa Biru yang dapat melahap sejuta tentara surgawi. Bukan hanya Dewa Fumo, tetapi semua orang juga merasa kagum. Bahkan Zhang Fan, yang memiliki kekuatan ilahi yang sama, tidak dapat menahan rasa kagum. Kali ini, Raja Singa Biru jelas menggunakan teknik hebat untuk melahap pasukan surgawi. Rasanya seperti leluhurnya menjaga gerbang surgawi, dan tidak ada yang bisa menghentikan Raja Singa darah untuk melahap sejuta pasukan surgawi. Tidak peduli seberapa kuat tentara surgawi, tekanan luar biasa dari pengadilan surga berkabut yang menekan tiga alam tidak dapat menghentikannya untuk melahap sejuta tentara surgawi. Dalam arti tertentu, itu adalah kekuatan ilahi yang mengerikan dan hampir tak terkalahkan. Pada saat itu, Misty Heaven terdiam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sosok yang menggunakan kekuatan sejuta pasukan surgawi untuk menghancurkan seni surgawi dan mengguncang istana naga dengan lambayan tangannya tidak muncul lagi. Melihat ini, Zhang Fan dan yang lainnya menghela nafas lega, tetapi mereka tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Raja Singa Biru Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa setelah Raja Singa Biru melahap pasukan surgawi, dia tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak berbicara sama sekali. Itu bukan gayanya yang biasa. Oh tidak. Zhang Fan cepat-cepat melangkah maju dan datang di depan Raja Singa Biru langit. Begitu dia bergerak, dua sosok muncul di sampingnya. Mereka adalah Dewa Fumo dan Raja Mahamayuri. Jelas, mereka juga menyadari ada sesuatu yang salah. Saat mereka tiba di hadapan Raja Singa Biru, mereka bertiga tercengang. Raja Singa Biru membeku di tempat, dan surainya berdiri tegak seperti landak. Mulut Raja Singa Besar itu terbuka dan tertutup, seolah-olah ada sesuatu yang akan menyembur keluar jika dia tidak melakukannya. Bukan hanya itu saja, ada lapisan tipis cahaya kemasan yang mengambang di bawah tubuh besar Raja Singa Biru, mengembang dan mengerut pada waktu-waktu tertentu. Ia mengembang menjadi bola, mencoba meledakan tubuh asli Raja Singa, dan mengerut menjadi jarum, mencoba merobek daging di tubuhnya. Itu tidak bisa ditekan. Zhang Fan dan yang lainnya tercengang, dan mereka mengerti apa yang telah terjadi. Mereka bingung. Kekuatan melahap Raja Singa hampir setara dengan kekuatan Dao Surgawi. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kultivasi seseorang, seseorang akan mati saat memasukinya. Bagaimana mungkin itu tidak ditekan? Kalau daya melahap Raja Singa lebih kuat dari langit dan bumi dalam lengan baju, maka ini yang akan menjadi kekuatannya. Mulut berdarah Raja Singa yang dapat melahap langit dan bumi, pada kenyataannya, merupakan perwujudan dari aturan langit dan bumi. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri agar tidak tersedot, bahkan Zhang Fan, Raja Mahamayuri, dan Dewa Fumo, yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari Raja Singa Biru tidak akan selamat jika mereka tersedot. Tiba-tiba, ekspresi Zhang Fan dan yang lainnya berubah. Mereka tidak sempat mengatakan apa-apa, dan mereka mundur atau menghindar, tidak berani tinggal di depan Raja Singa Biru lebih lama lagi. Tepat saat mereka bertiga mundur, gelombang yang tak berbentuk dan menakutkan muncul di depan Raja Singa Biru. Kemudian, dengan raungan keras, Raja Singa Biru akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya kemasan. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh besar Raja Singa Biru terpaksa mundur beberapa langkah. Jutaan titik cahaya kemasan menyembur keluar dari mulutnya, membentuk aliran deras yang mengalir menuju istana surgawi kabut hampa di langit. Pada saat itu, saat Zhang Fan mundur, dia melambaikan lengan bajunya dan menggunakan langit dan bumi dalam lengan bajunya untuk menyerap sebagian kecil titik cahaya kemasan. Raja Mahamayuri dan Dewa Fumo melakukan hal yang sama. Roda cerah lima elemen Mahamayuri dan jubah seratus pakaian diaktifkan masing-masing, dan masing-masing menghalangi sebagian titik cahaya kemasan. Kemudian, ketika mereka bertiga kembali ke kerumunan, kaki Raja Singa Biru sudah lemas, dan dia jatuh terduduk. Dia terengah-engah, dan tidak dapat berbicara sejenak. Apa yang sedang terjadi? Eksistensi macam apakah jutaan prajurit surgawi ini? Zhang Fan melihatnya, dan setelah memastikan bahwa nyawa Raja Singa Biru tidak dalam bahaya, dia segera membenamkan kesadarannya ke langit dan bumi di lengan baju. Setelah itu, ekspresinya berubah sedikit demi sedikit, dan akhirnya menjadi ekspresi serius. Sesu 1338 Bintang-bintang kemasan di langit berkumpul menjadi bimas sakti dan langsung menuju ke pengadilan surgawi kabut kekosongan. Raja Singa Indigo tergeletak di tanah tanpa daya. Setelah Zhang Fan, Raja Mahamayuri, dan Tuan Fumo masing-masing mencegat sebagian cahaya kemasan, wajah mereka menjadi gelap dan mereka tampak serius. Sungguh hebat penjaga iblis surgawi. Zhang Fan menarik kesadarannya dari Slip Universe dan menghirup udara dingin. Bahkan pada saat ini, cahaya kemasan muncul di alam semesta dalam lengan bajunya, seolah-olah ada bintang-bintang kemasan yang berkeliaran di dalamnya, dan dia pun tersesat sesaat. Alam semesta dalam lengan baju hanya dapat menekan cahaya kemasan yang dibentuk oleh jutaan pengawal iblis surgawi, tetapi tidak dapat menghapusnya atau membuat mereka tertidur lelap. Zhang Fan sudah siap secara mental untuk ini. Selama pertempuran hari itu, dia tahu bahwa alam semesta di lengan baju lebih baik daripada kekuatan melahap Raja Singa dalam segala aspek. Satu-satunya hal yang tidak dimiliki alam semesta di lengan baju adalah kekuatan melahap Raja Singa yang dapat menghancurkan segalanya setelah tersedot ke dalamnya. Yang benar-benar mengejutkan Zhang Fan adalah hakikat cahaya kemasan yang ia rasakan di alam semesta dalam lengan baju. Alam semesta di dalam lengan baju itu seperti dunia kecil yang berdiri sendiri di dalam lengan baju. Pikiran Zhang Fan tenggelam ke dalamnya, dan tidak ada yang tidak dapat dilihatnya. Dia segera menemukan bahwa cahaya kemasan yang diubah oleh pengawal binatang prajurit surgawi itu bukan sekadar ilusi dan dipadatkan dengan kekuatan spiritual. Begitu pikirannya bersentuhan dengan cahaya kemasan itu, ia merasakan perasaan yang jauh dan tak terbatas. Seolah-olah ia sedang berdiri di sebuah cekungan kuno. Melihat kesekeliling, setiap batu dan setiap pohon adalah eksistensi yang telah mengalami penciptaan dunia dan meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya. Dalam cahaya kemasan, Zhang Fan merasa seolah-olah dia bisa mendengar nyanyian miliaran makhluk hidup, dan melihat punggung para medium agung yang mendominasi dunia. Miliaran makhluk hidup punya keinginan untuk hidup, ribuan dewa dan iblis punya keinginan yang tak terpadamkan untuk bertarung. Miliaran makhluk hidup, ribuan dewa dan setan, jiwa mereka lenyap, tetapi keinginan mereka tetap ada, jiwa mereka abadi, mereka memadat menjadi prajurit, dan berkumpul menjadi pasukan. Ekspresi Zhang Fan sangat serius. Dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya kemasan itu berhamburan seperti kunang-kunang di musim panas. Cahaya itu terbang ke langit dan berkumpul di tempat jutaan cahaya kemasan itu menyatu, mengelilingi istana surgawi kabut kekosongan seperti jutaan lampu abadi, menerangi masa lalu dan masa kini. Jika Zhang Fan benar-benar ingin menekannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menekan cahaya kemasan itu dengan kekuatannya. Namun, itu akan menyita banyak konsentrasinya. Jika benar-benar sampai pada saat kritis, mungkin itu adalah situasi di mana kapal akan terbalik. Sejuta prajurit surgawi, semuanya adalah pengawal iblis, Zhang Fan dapat menghadapi mereka semua dengan satu lengan baju. Tapi kenapa? Pada akhirnya, dia tidak dapat menghapus keinginan dari miliaran makhluk hidup dan ribuan jiwa iblis. Pada akhirnya, semuanya sia-sia, dan dia menyanyiakan kekuatannya dengan sia-sia. Hampir pada saat yang sama, Kaisar Iblis Fu, Raja Iblis dan Raja Roda Merak Cerah juga melakukan hal yang sama. Raja Iblis dan Merak Cerah, Merak Cerah, Merak, Raja Merak juga melakukan hal yang sama. Jelasnya, mereka berdua sampai pada kesimpulan yang sama dengan Zhang Fan. Ketiganya saling memandang, dan Raja Roda Cerah Merak mengerutkan kening dan berkata, leluhurku telah mengatakan bahwa sebelum pengadilan surgawi Dewa Iblis kuno dihancurkan, kekuatan Dewa Iblis saja tidak cukup untuk menekan dunia. Oleh karena itu, pengawal Iblis Surgawi diciptakan. Para pengawal Iblis Surgawi yang paling awal adalah Iblis-Iblis kecil yang baru saja mengambil bentuk manusia. Mereka diajari formasi militer, dan pengadilan surgawi digunakan untuk mengarahkan kekuatan bintang-bintang. Mereka menyempurnakan teknik kultivasi mereka, dan hakikat kekuatan spiritual mereka pun menjadi satu. Pada akhirnya, formasi Dewa Iblis digunakan untuk memusatkan kekuatan mereka, dan itu menjadi metode bagi pengadilan surgawi Dewa Iblis untuk menaklukkan seratus ras. Pada titik ini, Raja Roda Cerah Merak berhenti sejenak dan berpikir sejenak, lalu melanjutkan, pada waktu itu, tampaknya ada desas-desus bahwa ada keberadaan di antara para Dewa Iblis yang mempelajari Kaisar Suci umat manusia dan metode ilmu sihir, dan menciptakan sebuah metode untuk memadatkan kehendak miliaran makhluk hidup dan jiwa pertempuran yang tidak dapat dihancurkan dari para Dewa dan Iblis yang telah jatuh sejak awal dunia untuk membentuk tentara surgawi. Pada saat itu, operasi untuk mengumpulkan keinginan makhluk hidup ini dan jiwa pertempuran para Dewa Iblis telah dimulai. Namun sebelum mereka dapat melihat hasilnya, para Dewa Abadi, Kaisar Suci, dan para ahli dari seratus ras muncul dan menyerang pengadilan surgawi, mengakhiri perang era Dewa Iblis. Aku tidak menyangka, Raja Roda Cerah Merak tertawa getir. Tidak kusangka kita akan bertemu di sini. Dia bukan satu-satunya yang tertawa getir. Zhang Fan, Kaisar Iblis Fu, Kaisar Iblis, dan sekelompok Dewa Roh dan Raja Iblis yang mendengar hasilnya semuanya merasakan hal yang sama. Pengadilan surgawi kabut kosong di sini jelas dibentuk dengan mewarisi sebagian dari kehendak pengadilan surgawi kuno. Itu adalah jiwa para pahlawan yang telah tewas dalam perang yang menutup tirai era Dewa Iblis. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa mereka akan memanfaatkan situasi dunia surgawi pusat untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai dari Dewa Iblis kuno. Kekuatan jutaan prajurit surgawi dan pelindung Iblis secara alami tidak ada bandingannya dengan kekuatan era Dewa Iblis yang kuat. Namun, itu tidak berbeda dengan gunung besar di depan Zhang Fan dan yang lainnya. Fiuh! Pada saat itu, Raja Singa Biru akhirnya mengembuskan napas dalam-dalam dan menarik kembali tubuh aslinya. Dia merangkak naik dari tanah dengan gemetar. Mengerikan, terlalu mengerikan. Raja Singa Biru berkata dengan rasa takut yang masih ada. Aku tidak bisa menelannya, aku tidak bisa menelannya, aku tidak bisa meludahkannya, dan aku tidak bisa meludahkannya. Jika aku terlambat beberapa saat, aku akan mati di sana. Apa yang harus kita lakukan? Wajah pucat Raja Singa Biru tidak dapat menyembunyikan rasa malunya. Ia telah mengatakan bahwa ia akan membiarkannya menangani masalah tersebut, tetapi hasilnya seperti ini. Untuk sesaat, ia tidak berani menghadapi siapapun. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Bahkan para dewaroh seperti Jimozi, yang selalu berselisih dengannya, tidak bermaksud mengejeknya. Bagaimanapun, teror dari prajurit surgawi dan pelindung iblis ada tepat di depan mereka. Dalam waktu singkat, jutaan tentara berkumpul di langit. Suara prajurit berbaju besi terdengar di telinga semua orang, dan suara genderang bergemuruh lagi. Adegan ini persis seperti situasi pengadilan surgawi dewa iblis kuno, yang masih dapat mendominasi tiga alam dan membersihkan dunia dengan panji-panji mereka. Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka melangkah keluar dari jangkauan pengadilan surgawi, mereka akan diserang oleh teknik surgawi dan prajurit surgawi. Jika mereka tetap tinggal, mereka harus melawan jutaan prajurit surgawi yang dibentuk oleh keinginan abadi dari ratusan juta dewa iblis. Jika mereka menang, mereka akan hidup. Jika mereka kalah, mereka pasti akan tenggelam di antara prajurit surgawi dan terbunuh. Jueye. Sementara semua orang terdiam, Dewa Fumo ragu sejenak dan berkata, Ya, aku akan melakukannya. Orang yang berbicara adalah Raja Manusia Jueye. Zhang Fan menoleh ke belakang dan melihat Raja Manusia Jueye melangkah maju. Tanah bergetar sedikit saat kakinya mendarat. Seolah-olah yang berjalan di sana bukanlah manusia, melainkan seekor naga atau gajah yang menginjak-injaknya. Hal ini tidak dilakukan oleh Jueye secara sengaja, namun setelah dia berbicara, sebuah kekuatan besar dan agung menerobos penghalang langit dan bumi lalu turun ke tubuhnya. Melihat Jueye, seolah-olah dia tidak sedang melihat Dewa Agung sendirian. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian mewah, duduk di kereta naga, dengan sosok tentara bayaran di belakangnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura seorang kaisar, dan dia mengumpulkan hati rakyat dan keyakinan tentara. Zhang Fan segera mengerti, jalan yang ditempuh Raja Manusia Jueye sebenarnya terkait erat dengan jalan kaisar, dan juga mirip dengan prajurit surgawi dan pengawal iblis di langit. Jika dia bertarung dengan satu orang, dia mungkin akan berjalan di jalan yang sama dengan sosok yang muncul di pengadilan surgawi, mengumpulkan kekuatan para prajurit dalam satu serangan. Jika dia bertarung dalam pertempuran kelompok, seperti situasi saat ini, pasukan pasti akan merespons secara serempak, dan para tentara bayaran akan keluar seperti gunung yang menekan mereka. Memikirkan hal ini, sedikit kekhawatiran muncul di antara alis Zhang Fan. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah dia dikunci oleh kemauan yang kuat. Pikirannya sangat terguncang, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dibandingkan dengan Zhang Fan, Raja Iblis Abadi Roh lainnya secara alami lebih mengenal Raja Manusia Jueye. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Fan? Tidak ada yang menyadari keadaan aneh Zhang Fan. Mereka saling bertukar pandang, dan Raja Roda Cahaya berkata sambil mengerutkan kening, Rekan Jueye, sebaiknya kau tidak naik untuk saat ini. Raja Roda Cahaya, apakah kau meremehkanku? Ekspresi Raja Manusia Jueye tidak berubah, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Raja Mahamayuri tidak marah dan melanjutkan, kalian berdua berbicara dengan cara yang sama, tetapi Daois Jueye, pengawal pribadi kalian adalah pasukan kekaisaran. Meskipun mereka adalah pilihan sementara, mereka tidak mungkin menjadi lawan dari keinginan miliaran makhluk hidup dan ribuan dewa dan setan. Bos Peacock benar, Raja Ruba Ekor Sembilan tiba-tiba menyela, lagi pula, jika Rekan Jueye mengambil tindakan, kau pasti akan menemui jalan buntu dengan jutaan prajurit surgawi dalam waktu singkat. Kau tidak akan bisa membebaskan diri, dan ketika prajurit surgawi itu menyerbu, kau akan mati. Jangan ceroboh. Raja Serigala Bijaksana juga tidak peduli dengan dendam yang ada pada kelompok Dewa Roh, dan dia menasihati, Dewa Fumo, kamu juga harus menasihati Rekan Jueye agar tidak melakukan pengorbanan yang sia-sia seperti itu. Dewa Fumo mengangguk sambil tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dikatakan para iblis. Namun menurut pemahamannya, selain itu, tidak ada metode lain yang dapat menunda waktu memasuki pertempuran yang kacau, dan membiarkan mereka memikirkan tindakan balasan. Pikirannya tentu saja tidak bisa disembunyikan dari para iblis. Sekelompok Raja Iblis saling memandang dan berkomunikasi dengan mata mereka, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Tepat pada saat ini, suara acu-ta'acu terdengar di telinga semua orang. Jueye itu, minggirlah. Biarkan aku, Sun Tua, yang menangani ronde ini. Raja Kera Besar, dia, Dewa Fumo tercengang, dia pun bingung. Monyet, jangan mencari kematian. Raja manusia Jueye mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Siapa yang ingin mencari kematian? Puff, 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 saat angin bertiup, aku akan memperlihatkan kepadamu cara-cara Pak Tua Sun. Beraninya kau meremehkanku. Jika kau melewatkan hari ini, aku akan memberitahumu betapa beratnya tongkat Pak Tua Sun. Raja Kera Besar mengeluarkan suara, Puff, saat ia membawa tongkat logamnya dan berjalan keluar dari kerumunan. Dewa, Raja Manusia, Anda tidak tahu hal ini, tetapi monyet ini telah memahami keterampilan baru dan itu cocok dengan situasi saat ini. Raja Roda Merak ringan tersenyum dan mencoba menenangkan keadaan. Oh, aku ingin. Tanpa perlu Raja Manusia Jueye mengambil risiko sebesar itu, Dewa Fumo tentu saja tidak keberatan. Dia tersenyum dan berbicara setengah jalan, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Seperti dia, Raja Manusia Jueye, yang masih enggan di dalam hatinya, dan kelompok Dewa Roh dan sebagian besar Raja Iblis semuanya melihat ke arah tertentu. Satu-satunya pengecualian adalah Raja Kera Besar yang telah melangkah keluar. Pada saat ini, Raja Kera Besar tampak tengah tenggelam dalam suatu keadaan tertentu, selain musuh di depannya, tidak ada yang lain di matanya. Belum lagi Raja Kera Besar, orang yang menarik perhatian semua orang adalah orang yang tidak mengatakan sepatah kata pun sejak Raja Manusia Jueye memutuskan untuk menyerang Zang Fan. Ledakan. Sebuah ledakan langsung menghantam tubuh Zang Fan, dan bebatuan di dekat kakinya hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu yang memenuhi langit. Namun, mereka tidak jatuh, seolah-olah mereka tertarik oleh suatu kekuatan tak terlihat, dan melayang di udara. Dong Huang. Apa yang sedang terjadi? Tidak diketahui apakah Zang Fan tidak mendengar seruan orang banyak, atau apakah dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawab, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan hanya menunjuk ke tanah. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya, dan tatapannya seperti kilat saat dia melihat ke arah lembah matahari terbit. 1339 Apa yang sedang terjadi? Kelompok roh abadi dan Raja Daemon merasakan jawaban setelah melontarkan pertanyaan itu. Bam! Terdengar ledakan lagi, Zang Fan mengarahkan jarinya ke tanah seolah-olah dia telah menyebabkan sesuatu meledak. Segera setelah itu, cahaya pelangi muncul dari tanah dan menyelimuti seluruh tubuhnya sebelum menghilang dalam sekejap. Teknik Transformasi Pelangi Semua orang baru saja mengalami kemampuan ilahi ini, jadi mereka tentu tahu betapa hebatnya itu. Sosok Zang Fan menghilang dalam sekejap, dan kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus di tempat dia awalnya berdiri. Ledakan! Berengsek! Teriakan para dewa roh dan Raja Iblis tenggelam oleh angin kencang. Suara mereka semua terdistorsi dan sangat tidak nyaman di telinga. Mereka semua adalah yang terbaik, kultifator terkuat di dunia. Namun, saat kekuatan hisap meletus, mereka semua tidak dapat menstabilkan pijakan mereka dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dan ini karena kekuatan hisap telah melintas dan mengejar Zang Fan. Melihat ke arah mana mereka berjalan, itu adalah lembah matahari terbit di timur. Di antara kerumunan, Raja Kura-Kura Hitam adalah yang paling menderita. Ketika kekuatan hisap tiba-tiba meletus, kidan darah yang sudah tidak stabil di tubuhnya bergetar, dan dia memuntahkan setegup darah yang melesat langsung ke lembah matahari terbit timur. Kekuatan hisap menghilang di udara, berubah menjadi hujan darah. Ini adalah lembah matahari terbit timur. Semua orang terkejut ketika melihat kejadian ini. Saat kekuatan hisap tiba-tiba menghilang dan mulai mengejar Zang Fan, mereka menyadari bahwa kekuatan hisap itu menargetkan Zang Fan. 72 Orang Bijak Agung Dari Sekte Karakteristik Dharma Pikiran yang sama terlintas di benak semua orang. Satu-satunya yang tidak begitu terkejut adalah Raja Mahamayuri. Ia pernah mengirim pesan kepada 72 orang bijak agung dari Sekte Karakteristik Dharma di zaman dahulu. Namun, ia tidak pergi sendiri ke lembah matahari terbit timur, jadi ia tidak mengetahui detailnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia bertemu dengan beberapa penguasa Dau Sekte Karakteristik Dharma satu demi satu. Ada kalanya ia secara pribadi membawa mereka ke lembah matahari terbit cakrawala timur. Namun, setiap kali mereka tiba, sebelum kekuatan hisap bisa meletus, para penguasa Dau Sekte Karakteristik Dharma itu akan masuk sendiri. Kalau dipikir-pikir, itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan menyihir yang pernah dirasakan Zang Fan sebelumnya. Meskipun Raja Roda Merak Cahaya tidak mengetahui rinciannya, dia sudah menduga bahwa lembah matahari terbit cakrawala timur pasti akan sangat berguna bagi para pemilik kekuatan Dharma. Jika tidak, para pengikut Sekte Karakteristik Dharma tidak akan seperti ngengat yang tertarik ke api selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun dari mereka akan memasuki lembah matahari terbit cakrawala timur segera setelah tiba. Bagaimana mungkin tidak ada orang yang berhati-hati di antara mereka? Mungkin itu bukan lagi tanggung jawab mereka. Saat Raja Roda Cerah Merak Tengah berpikir, cahaya pelangi berkelebat seribu kaki jauhnya, dan Zhang Fan pun muncul. Sebelum ia sempat beristirahat sejenak, gelombang energi lain yang sama persis seperti sebelumnya mengunci dan menyerangnya. Begitu cepat, Zhang Fan menghirup udara dingin dan berubah menjadi pelangi lagi. Dalam sekejap, di bawah pengawasan semua orang, Zhang Fan mengubah posisinya ratusan kali. Setiap kali, cahaya pelangi menyala dan daya isap datang lagi. Pohon-pohon tumbang dan terkoyak di udara. Batu-batu pecah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya dan terbang di udara. Air yang mengalir berubah menjadi hujan lebat, dan tanah berubah menjadi pasir dan debu. Dalam sekejap mata, ratusan lubang jelek muncul di tanah, di tebing, dan di samping tanggul sungai. Kekuatan hisap yang dahsyat terlihat dari belum pulihnya vitalitas Raja Kura-Kura Hitam setelah dihisap keluar setegup darah. Bahkan para ahli di puncak tahap pembentukan jiwa seperti Zhang Fan tidak dapat menahannya. Bahkan jika Dewa Iblis atau Dewa Abadi dibangkitkan, mereka mungkin akan mengalami sakit kepala. Meskipun Zhang Fan sudah lama ingin memasuki lembah matahari terbit timur, dia tidak ingin begitu saja bergantung pada kekuatan penghisap. Kedua, ini adalah saat yang krusial bagi Raja-Raja Iblis Abadi Roh untuk melawan jutaan prajurit surgawi dari pengadilan surgawi kabut hampa. Ketika Raja Singa Azure Lion King gagal melahapnya, Zhang Fan dan yang lainnya menganalisis sifat cahaya kemasan itu. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, semua orang mengerti bahwa mereka telah meremehkan pengadilan surgawi kabut void. Jika mereka benar-benar mengerahkan segenap kemampuan mereka, Voidfog Heavenly Court mungkin akan jauh lebih mengerikan daripada awan abadi dan lubang di antara kedua dunia. Genderang perang di kejauhan bergemuru, seolah-olah itu adalah pertempuran kuno yang telah melampaui ruang dan waktu. Gelombang dampak berikutnya cukup untuk menghancurkan Raja-Raja Daemon Roh Abadi. Pada saat ini, Zhang Fan dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa pengadilan surgawi kabut void pindah ke lembah matahari terbit timur. Awalnya, menurut metode awan abadi, pengadilan surgawi kabut void seharusnya memilih tempat mereka berada pada saat pertama. Jika memang begitu, mereka akan menghadapi pengadilan surgawi kabut void pada saat pertama. Mereka tidak akan bentrok dengan berbagai teknik abadi terlebih dahulu. Dari apa yang terlihat sekarang, pengadilan surgawi kabut void tampaknya mampu menarik kekuatan dari lembah matahari terbit timur. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan jauh lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan Zhang Fan dan yang lainnya yang berpengalaman dalam pertempuran membuat penilaian yang salah. Terlepas dari apa yang dipikirkan Zhang Fan, lembah matahari terbit timur tampaknya tidak siap untuk menunggu lebih lama lagi. Setelah dia berubah menjadi pelangi lagi, kekuatan hisap yang mengerikan tidak mengikuti dari dekat untuk pertama kalinya. Seluruh dunia tiba-tiba terdiam. Di daratan yang hancur, Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ruang yang terdistorsi di cakrawala timur lembah matahari terbit tiba-tiba terbentang. Seolah-olah sebuah lukisan telah ditarik terbuka dan ditata secara horizontal. Gunung, sungai, angin, dan awan terlihat samar-samar. Saat dia melihat kekejauhan, sebuah pusaran muncul di lembah matahari terbit timur. Kekuatan hisap yang tak terbatas dan mengerikan yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya tiba-tiba meletus. Kali ini, bukan hanya Zhang Fan yang menjadi targetnya. Daerah dalam radius 10 ribu mil pun diselimuti oleh daya hisap. Pohon-pohon tumbang bersama tanah tempat mereka berakar. Sungai-sungai mengalir deras dari sungai tanpa meninggalkan setetes air pun, seperti seekor naga putih yang telah terbebas dari belenggu. Gunung-gunung berguncang hebat dan pecah menjadi beberapa bagian yang menembus langit. Mereka seperti pulau-pulau yang mengambang, meninggalkan lubang-lubang yang dalam di belakangnya. Timur, Kaisar. Suara Raja Merak Cahaya bagaikan dengungan nyamuk ditiup angin kencang yang dibawa oleh daya hisap yang tak terbatas dan mengerikan. Kamu pergi sendiri. Kami di sini untuk mendukungmu. Bunuh. Saat kekuatan hisap yang mengerikan menelan dunia, teriakan perang terdengar dari Cakrawala. Sejuta prajurit surgawi berkumpul lagi, dan kemanapun bendera mereka menunjuk, teriakan perang mereka mengguncang langit. Saat Raja Merak Cahaya hampir tidak dapat mengeluarkan suaranya karena daya hisap yang kuat, tiba-tiba muncul sesosok tubuh yang tinggi dan melangkah ke dalam kehampaan selangkah demi selangkah melawan daya hisap yang mengerikan itu. Itu adalah Raja Kera Besar. Sejak dia mengambil langkah pertama dan memutuskan untuk menyerang, Raja Kera Besar tidak bisa mentolerir hal lain. Baik itu perubahan mengejutkan Zhang Fan atau kekuatan hisap mengerikan yang menyelimuti dunia, mereka tidak bisa mengganggunya sama sekali. Lapisan aura emas muncul dari tubuh Raja Kera Besar. Itu adalah nyala api yang membakar darahnya. Itu bukan nyala api sungguhan, tetapi semangat juang yang kuat dan mengerikan, semangat juang yang tak terpadamkan. Ketika Raja Kera Besar melangkah ke langit dan berada di level yang sama dengan jutaan prajurit surgawi dari pengadilan surgawi kabut hampa, dia berhenti untuk pertama kalinya. Tubuhnya bergetar, dan bulu-bulu halus yang tak terhitung jumlahnya terguncang keluar dari permukaan tubuhnya. Bulu-bulu itu diwarnai oleh semangat juang dan berubah menjadi warna emas. Anak-anak, majulah aku, matahari tua. Dia melambaikan tongkat besi itu, dan cahaya kemasan menyebar di atasnya. Itu seperti tongkat dewa yang terbuat dari emas, dan menunjuk ke istana surgawi kabut kekosongan. Dental, dengung, dengung, dengung. Udara meledak, dan asap memenuhi langit. Sosok-sosok kuat berjungkir balik dan melompat keluar. Gerakan mereka lincah dan bervariasi. Mereka memiliki mulut tajam dan pipi monyet, dan tangan mereka melambaikan tongkat besi. Suara mencicit itu adalah teriakan Kera. Musuh punya sejuta prajurit surgawi dan pengawal iblis, tapi aku punya monyet spiritual dan kera ganas yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti apa yang ditunjukkan Raja Kera besar kepada Zhang Fan di hutan bunga persik hari itu. Rambut yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sejuta kera ganas yang menyerbu keluar, dan tidak memiliki kekuatan formasi tentara yang bermartabat, namun padat dan menakutkan karena menutupi langit dan bumi. Dalam sekejap mata, kera-kera ganas dan prajurit surgawi saling beradu. Dua hingga tiga kera menahan prajurit surgawi, dan mereka menggunakan berbagai macam teknik. Langit dipenuhi kekacauan. Kera-kera ganas yang jatuh dari prajurit surgawi berubah menjadi cahaya kemasan atau kembali ke tubuh mereka. Saat pertempuran berkecamuk di langit, suara Raja Mahamayuri terdengar sesekali, kami akan mengurus monyet itu. Jika kepergian Donghuang dapat memikat 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma kembali ke dunia fana, langit dan bumi dapat dijungkir balikan dan situasinya dapat dibalik. Raja Merak Benar, Kaisar Timur harus segera pergi. Itulah kata-kata Dewa Fumo. Bersamaan dengan suaranya, seratus pakaian kusut menyebar dan menghalangi setengah dari daya hisap, membantu Raja Kera Besar untuk menghalangi setengah dari tekanan. Setengah lainnya diblokir oleh Raja Roda Merak. Dua Dewa Agung bergerak, untuk sementara waktu melindungi Raja Kera Besar yang tengah bertempur dari gangguan kekuatan hisap yang tak terbatas. Baiklah. Orang macam apa Zhang Fan itu? Dia tahu bahwa jika dia tetap tinggal, hanya kekuatan hisapnya saja sudah cukup untuk membatasi kekuatan tempur semua orang. Itu tidak akan menguntungkan, tetapi malah akan menyebabkan kerusakan. Tentu saja, dia tidak akan bersikap seperti anak kecil, dan dia berteriak setuju. Dia mengerti dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Raja Merak Roda Cerah sebelumnya tentang menarik bantuan dari 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma bukanlah omong kosong. Dia benar-benar tidak percaya diri dalam melawan pengadilan surgawi kabut kosong dan para ahli dari awan abadi. Kalian semua, tunggu aku. Zhang Fan membuka kedua lengannya dan melepaskan kendali atas tubuhnya. Ki langit dan bumi dari Istana Kaisar Timur diserap ke dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terangkat dari tanah, langsung menuju lembah matahari terbit di timur. Terutama kamu, Raja Kera Besar. Zhang Fan berbalik untuk melihat, dan dia melihat Raja Kera Besar meraung. Makanlah tongkatku, Sun Tua. Lalu, dia melompat. Pada titik ini, semangat juangnya sudah sangat besar dan tidak dapat ditahan lagi. Jika jutaan prajurit surgawi tidak dihancurkan, maka kera-kera yang ganas itu akan terbakar sampai saat-saat terakhir pertempuran. Raja Kera Besar lahir dengan semangat juang yang dahsyat dan semangat juang yang tak terpadamkan. Ketika semangat juang itu benar-benar menyala, semangat juang itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, ia akan tetap bertarung, 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 bertarung. Jika dia tidak menang, dia akan mati. Hanya semangat juang dan daya juang yang tiada batas inilah yang mampu memadamkan pelita abadi dan prajurit surgawi yang terbentuk dari hasrat membara ratusan juta makhluk hidup. Lembah matahari terbit di timur tampaknya telah merasakan pikiran Zhang Fan dan daya isap mengerikan yang memenuhi langit dan bumi berhenti tiba-tiba. Raja Roda Merak, Dewa-Dewa Fumo, dan yang lainnya segera menghela napas lega. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat pemandangan Zhang Fan membuka lengannya dan memasuki lembah. Dong Huang Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala. Hati mereka terasa berat. Sejak zaman kuno sekte karakteristik Dharma, banyak ahli telah pergi dan tidak pernah kembali. Apakah Zhang Fan dapat kembali? Setidaknya, mereka tidak tahu. Pada saat ini, saat Zhang Fan memasuki lembah matahari terbit di timur, dia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Pandangan matanya memantulkan bagian belakang sosok emas yang tengah mengayunkan tongkat besi seribukati dan melompat ke dalam formasi jutaan prajurit surgawi. Agung Saat monyet emas mengayunkan tongkat besi seribukati, dia tidak takut pada jutaan prajurit. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan melompat ke lembah matahari terbit di timur. 1340 Dentuman genderang itu menggetarkan bumi saat teriakan perang mengguncang tanah. Raja Kera Besar melompat keluar dan menghadapi punggung jutaan prajurit surgawi. Segala yang terjadi di depan mata dan telinga Zhang Fan lenyap tanpa jejak. Seluruh dunia tiba-tiba terdiam. Bahkan, masih terdengar suara ombak dan burung laut yang beterbangan. Namun, dibandingkan dengan pemandangan di luar lembah matahari terbit di Cakrawala Timur, tempat itu sama damai dan tenangnya seperti surga. Seketika, Zhang Fan merasa agak sulit beradaptasi dengan situasi tersebut. Beberapa saat kemudian, dia tertawa tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekeliling dan mengamati situasi di hadapannya. Ini adalah lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Zhang Fan sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya jelas merupakan lautan yang luas dan tak terbatas. Jaraknya lebih dari 10 ribu mil dari lembah dan cekungan yang dibayangkannya. Apa yang terjadi? Zhang Fan mengerutkan kening saat kekuatan spiritualnya yang kuat meletus dan menyapu keluar. Ledakan. Laut yang tenang di bawahnya tiba-tiba menimbulkan gelombang. Di bawah gelombang kekuatan spiritualnya, ia menimbulkan gelombang besar yang membumbung ke langit. Saat ombak menghantam, ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan burung-burung berhamburan. Hal itu juga mengejutkan Zhang Fan yang terbangun dari pemandangan yang telah dilihatnya dengan kekuatan spiritualnya. Lembah matahari terbit di Cakrawala Timur memang tidak sederhana. Zhang Fan tersenyum dan menghela napas lega. Ini memang lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Pertama, Yuan Ki langit dan bumi diam dan gelisah. Ketika tidak ada yang mengaduknya, ia seperti genangan air yang tergenang. Namun, dengan sedikit pengadukan, ia akan segera berubah menjadi gelombang besar, seperti yang telah dilakukan Zhang Fan sebelumnya. Situasi seperti itu biasanya hanya terjadi di Chaos Heavens atau di Small World yang baru saja terbuka. Selain itu, disanalah para Supremes lahir sejak awal dunia. Kelahiran Supremes di dunia begitu dahsyat hingga mengancam keselamatan dunia itu sendiri. Terutama saat mereka lahir, kekuatan dahsyat itu akan mengacaukan hukum dunia yang mengakibatkan berbagai macam fenomena. Makhluk-makhluk agung ini sendiri, dan juga tempat-tempat di mana mereka dilahirkan, tidak diragukan lagi merupakan tumor ganas bagi dunia itu sendiri. Itulah sebabnya tempat-tempat di mana makhluk-makhluk agung dilahirkan terisolasi dari dunia, dan selalu mempertahankan bentuk khusus mereka sejak penciptaan dunia. Ketika memikirkan hal ini, Zhang Fan semakin mengagumi Kaisar Iblis Generasi Pertama. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Iblis Generasi Pertama, dia memang pantas menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan sejak awal dunia. Ketika tempat kelahiran yang mulia tertinggi lainnya ditolak oleh kesadaran dunia purba, lembah matahari terbit cakrawala timurnya berakar kuat di dunia saat ini. Aksioma surgawi tidak dapat berbuat apa-apa, dan hanya dapat membiarkan, tumor, ini terus ada hingga hari ini. Pada saat yang sama ketika kehendak ilahi Zhang Fan meletus, selain menentukan asal-usul tempat ini melalui kilangit dan bumi yang sensitif dan tak henti-hentinya, dia juga merasakan getaran samar beberapa aura kekuatan Dharma yang kuat. Agar tidak membuat musuh waspada dan menimbulkan masalah yang tidak perlu, Zhang Fan segera menarik indera ketuhanannya sebelum pihak lain menyadarinya. Mengingat kekuatan kehendak spiritual Zhang Fan, bahkan priabadi dan makhluk abadi purba mungkin tidak akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Dengan penyembunyiannya yang disengaja, pemilik aura kekuatan Dharma pasti tidak akan mampu mengetahui keberadaannya. Aura kekuatan Dharma ini tidak murni, dan samar-samar menyerupai Raja Rock yang terperangkap dalam kendi dan hampir menjadi gila. Zhang Fan tidak terburu-buru menemui pemilik aura ini. Perasaan berada di kegelapan sementara musuh berada di cahaya membuat senyum di wajahnya semakin berseri-seri. Kemudian, Zhang Fan perlahan menarik senyumnya dan melihat ke arah langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tempat itu cukup misterius. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada orang di lembah matahari terbit cakrawala timur ini. Sebelum pikiran ini memudar, dan sebelum Zhang Fan bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, sebuah cahaya putih tiba-tiba menyala ke arah yang dilihatnya, diikuti oleh suara samar. Melihat dari kejauhan, dia hanya bisa melihat bahwa di tempat langit dan air bertemu, ada awan yang berhamburan seolah-olah melarikan diri, dan air laut membentuk tirai di langit. Menarik. Zhang Fan awalnya ingin menyelidiki, tetapi sekarang setelah melihat situasi seperti itu, dia tentu saja menjadi semakin penasaran. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu melangkah maju. Wuss! Pelangi melintasi lautan dan mencapai cakrawala dengan satu lompatan. Puluhan mil jauhnya, lautnya jernih dan hijau, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Dalam jarak puluhan mil, air lautnya keruh dan begelombang, dan gelembung-gelembung kotor mengapung di atasnya, membuat orang merasa mual. Yang menyebabkan lautan seluas puluhan mil ini menjadi seperti awan dan lumpur adalah pertempuran sengit yang saat ini sedang terjadi di langit. Di langit di atas laut yang keruh, sebuah pulau terapung melayang, ribuan kaki di atas laut. Angin kencang menderu, seolah-olah pulau itu dibangun di awan di atas sembilan langit. Pulau terapung itu begitu besar sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Jika pulau itu mendarat di laut dan berakar di dasar laut, pulau itu dapat disebut daratan, alih-alih, pulau. Biasanya, ketika berdiri di laut ini dan melihat ke langit, yang terlihat hanya awan dan kabut, sedangkan pulau terapung itu paling-paling hanya memperlihatkan sisik dan cakar. Pasti tidak akan sejelas sekarang. Gemuruh, gemuruh. Lingkungan sekitar pulau terapung itu bergemuruh seperti guntur. Mantra yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, dan monster yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Mereka tampaknya ingin menenggelamkan dan menghapus pulau terapung itu di langit yang luas. Pertempuran inilah yang menyebabkan awan dalam radius puluhan mil menghilang, dan angin kencang beralih ke sini. Membunuh. Suara seorang wanita terdengar lembut. Suaranya lembut dan kalem, tetapi memancarkan perasaan keras, seolah-olah orang bisa mendengar kekuatan dan kekeras kepalaan dari pemilik suara itu. Bunuh monster-monster ini. Menatap ke arah sumber suara, terlihat seorang wanita berdiri di luar pulau terapung melawan angin. Jubah biru esnya berkibar tertiup angin, dan pola bintang yang disulam di atasnya berkedip-kedip, seolah-olah menghiasi langit, mengedipkan mata dengan kecerdasannya sendiri. Di tangannya, ada bendera setinggi tiga kaki dengan tiga lapis pola. Bagian bawahnya adalah bintang, bagian tengahnya adalah pulau, dan bagian atasnya adalah hamparan tanah yang tak terbatas. Mengesampingkan makna dari bendera ini untuk sementara waktu, wanita dalam jubah astral biru es mengarahkan bendera tersebut, dan ratusan pembudidaya pria dan wanita terbang keluar dari pulau terapung, menyerbu ke arah monster yang dibicarakannya. Kebanyakan monster yang disebut itu adalah ular panjang, berwarna merah, hitam, atau berwarna-warni. Yang berwarna merah diselimuti api, yang berwarna hitam dikelilingi uap air, dan yang berwarna-warni memuntahkan gas beracun berwarna hitam kehijauan. Entah itu ular api, ular air, atau ular berbisa, ada puluhan ribu monster dengan ketiga jenis ini sebagai tubuh utamanya. Satu persatu, mereka berenang di kehampaan dan dengan cepat mendekati pulau terapung itu, seolah-olah mereka ingin memanjat dan mengubahnya menjadi sarang baru. Desis, desis, desis. Para monster itu menghadapi para pembudidaya di pulau terapung yang menyerbu, sambil meraung ketika api beracun yang tak terhitung jumlahnya, air beracun, dan gas beracun menutupi langit dan bumi. Monster, mati. Itu masih wanita dalam jubah astral biru es. Dia melambaikan bendera, dan sepertinya pulau terapung di belakangnya, bendera di tangannya, dan ratusan kultifator di depannya terhubung dengan beberapa metode yang tidak dapat dijelaskan. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan cahaya bintang, dan ratusan kultifator berubah menjadi ratusan meteor yang tiba-tiba melesat melintasi langit. Kemana pun cahaya bintang itu lewat, di bawah kekuatan dingin dan murni ini, api beracun itu padam, air beracun itu mengering, dan gas beracun itu dimurnikan. Serangan gabungan dari puluhan ribu monster itu tidak menimbulkan efek sedikitpun. Bagus. Suara yang jelas memasuki telinga wanita berjubah biru es. Alisnya yang halus langsung berkerut, dan dia menoleh ke belakang dengan tajam. Kemudian, dia tertegun di tempat. Ke arah yang dilihatnya, pelangi mulai muncul di suatu tempat dan berakhir di ujung lain pulau terapung itu. Cahaya pelangi itu menghilang, memperlihatkan sosok seorang pria berpakaian hitam. Zhang, penggemar. Orang yang berbicara adalah Zhang Fan, yang telah merasakan kelainan itu dan berubah menjadi pelangi dari jarak sejuta mil. Siapa dia? Pertanyaan ini terlintas di benak wanita berjubah biru es itu, tetapi dia segera menyingkirkannya. Dia menatap tajam ke arah Zhang Fan, matanya penuh peringatan. Kemudian, dia menenangkan pikirannya dan fokus pada pertempuran di depannya. Cahaya bintang dan monster sudah terjerat dalam pertempuran. Zhang Fan tentu saja tidak menanggapi peringatan wanita itu dengan serius. Dia hanya menertawakannya, lalu ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Begitu dia tiba di sini, pulau terapung itu menarik perhatiannya. Entah mengapa, meskipun dia jelas belum pernah melihatnya sebelumnya, dia merasakan perasaan dejavu di hatinya. Perasaan itu memuncak setelah melihat bendera wanita dan ratusan kultifator bertarung melawan monster. Mungkinkah? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia mengamati pulau terapung itu dengan saksama, dan sesaat kemudian, raut wajahnya tampak mengerti. Saat itu, dari sudut pandangnya, pemandangan di depannya benar-benar tak terlukiskan canggungnya. Monster-monster itu menyerbu, dan lebih dari separuh langit di luar pulau terapung itu telah menjadi medan perang. Namun, di separuh pulau terapung lainnya, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas asap mengepul dari cerobong asap. Jelas, ada manusia yang bekerja dan beristirahat seperti biasa. Pertarungan seperti itu mungkin sudah biasa bagi mereka. Kalau tidak, apalagi manusia biasa, bahkan kultifator abadi pun tidak akan bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Seluruh pulau terapung itu terus bergerak seiring berlangsungnya pertempuran. Ia melayang ke depan, seolah ingin menghancurkan monster-monster itu menjadi bubuk dengan tubuhnya yang besar, tetapi tampaknya ia harus melakukannya untuk mendukung wanita berjubah astral biru es dan ratusan kultifator. Mengenai hal-hal spesifik, hanya surga yang tahu. Susunan penangkap bintang surgawi, langit berbintang tak terbatas, bunuh. Tepat saat Zhang Fan mengamati pulau terapung itu, suara wanita berjubah biru es itu terdengar lagi. Ratusan meteor berkumpul dan berubah menjadi bola bulat sempurna dengan delapan sisi. Bentuknya seperti sangkar, tetapi juga seperti bintang-bintang itu sendiri. Puluhan ribu monster ada di dalamnya. Langkah yang bagus. Zhang Fan tidak berniat menyerang. Ia berseru kagum dari jarak beberapa mil. Pada saat yang sama, cahaya yang tidak kentara melintas di matanya, seolah-olah pemandangan ini telah memberinya semacam pencerahan. Jadi begitulah adanya. Sekarang aku mengerti. Zhang Fan mengerti sesuatu. Kesampingkan dulu, begitu formasi penangkap bintang surgawi terbentuk, puluhan ribu monster tiba-tiba merasa sulit untuk bergerak maju. Mereka tidak takut mati, dan mereka berjuang untuk menerobos. Namun, setiap kali mereka menerobos satu lapisan, mereka akan menghilang dari dunia untuk sesaat dan kemudian muncul kembali. Setiap kali mereka menghilang dan muncul kembali, ratusan ribu monster akan menghilang di dalam Heavenly Star Catcher Array. Di bawah kendali pulau terapung, sejumlah besar titik-titik kecil jatuh ke laut seperti pangsit. Mereka adalah monster yang hilang. Hanya dalam sekejap, dengan pujian Zhang Fan masih terngiang di telinganya, puluhan ribu monster terbunuh di bawah Heavenly Star Catcher Array. Sebelum wanita itu bisa menghela nafas lega, suara aneh tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Wah-wah-wah! Wah-wah-wah! Seolah-olah ribuan bayi tiba-tiba menangis di tengah malam. Terima kasih telah menonton!